Dalam dua hari berikutnya, Su Yunyan melakukan banyak interaksi dengan tetua inti pembuka Sekte, Li Fusi. Harus dikatakan bahwa Li Fusi menunjukkan banyak ketulusan. Dia mengeluarkan banyak informasi mengenai upacara pembukaan Sekte. Tentu saja, sebagian besar tentang Fang Suan. Sebagai seorang tetua inti, Li Fusi dapat sering bertemu Fang Suan. Tentu saja, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Fang Suan daripada yang lain. Li Fusi tidak hanya memberikan kekuatan dan gerakan yang dia kuasai kepada Fang Suan, dia juga memberikan rutinitas dan kebiasaan hariannya untuk dianalisis oleh Ice Fire Alliance. Namun, Li Fusi tidak memberikan cara untuk menghadapi Fang Suan dan Sekte Guangyu. Yang dia maksud adalah dia tidak punya ide bagus. Oleh karena itu, dia ingin aliansi APS membantunya menemukan cara untuk menangani Sekte Guangyu. Harus dikatakan bahwa sikap Li Fusi sangat tulus. Sebagai anggota dari KAM yang sama, dia bahkan memberikan banyak informasi tentang Sekte Guangyu. Dia bahkan memberikan lokasi pasti dari Sekte Guangyu. Bagaimanapun, anggota dari kubu yang sama perlu berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Para tetua lainnya tidak berhak mengetahuinya. Namun, sebagai seorang tetua inti, dia berhak mengetahuinya. Ketika Li Fusi memberikan lokasi tepatnya, Su Yunyan sangat terkejut. Dia segera memberitahu Liu Yi. Ketika Liu Yi mendengar ini, dia sedikit terkejut. Jika ini adalah sebuah skema, harga yang harus dibayar oleh Sekte Guangyu akan terlalu tinggi. Entah Li Fusi dengan tulus mencari kerjasama, atau lokasinya juga merupakan jebakan. Liu Yi tentu saja tidak akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mengetahui informasi ini. Perintah yang dia berikan kepada Su Yunyan sangat sederhana. Itu adalah menunggu pihak lain melakukan tindakan balasan. Pihaknya tidak dapat mengambil langkah pertama. Su Yunyan secara alami mematuhi perintah Liu Yi dengan ketat, jadi pertemuannya dengan Li Fusi terutama untuk menghadapinya dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tidak peduli apakah informasi tersebut asli atau palsu. Dia tidak melakukan apapun akhir-akhir ini dan punya banyak waktu untuk menganalisanya. Namun, Su Yunyan masih harus mengasingkan diri. Dua hari kemudian, di bawah pengaturan Liu Yi, Su Yunyan mengasingkan diri. Liu Yi sangat menghargai Su Yunyan. Tidak peduli betapa berbakatnya Su Yunyan dalam berkultivasi, dia adalah manajer yang sangat baik. Dengan Su Yunyan di sisinya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tentu saja, semakin kuat Su Yunyan, semakin baik. Dengan begitu, dia bisa menemaninya lebih lama. Setelah Su Yunyan mengasingkan diri, Guo Ping Sian menggantikannya dan pergi ke sekte untuk rapat. Su Yunyan telah memberitahu Li Fusi sebelumnya. Meskipun dia tidak menyebutkan alasannya, dia mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak akan bisa datang untuk jangka waktu tertentu. Hal ini hanya dapat dikomunikasikan dengannya. Guo Ping Sian tidak bertanggung jawab atas masalah ini, jadi komunikasi dengan Li Fusi untuk sementara dihentikan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, pada hari ketiga kultivasi tertutup Su Yunyan, Luan telah menyelesaikan tujuh hari kultivasinya. Di puncak-puncak kedua, puncak pelukan surga, langit sepenuhnya diselimuti kegelapan. Pada saat ini, sesosok tubuh berada di kaki puncak pencapaian langit. Itu tidak lain adalah aliansi Master Lonemun. Dalam tujuh hari ini, dia tidak meninggalkan tempat ini karena dia takut seseorang akan datang mengganggu budidaya Luan. Meskipun dia tidak berpikir Luan bisa bertahan, bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan dan menyebabkan kematian Luan karena dia. Waktunya sudah habis, aliansi Master Lonemun mengangkat tangannya, dan segera, susunan bola ditutup. Gemuruh. Lingkaran cahaya dari susunan bola melemah dan menghilang dengan cepat. Di saat yang sama, langit dengan cepat menjadi cerah kembali. Ini adalah penutupan Array sepenuhnya, bukan akhir dari Array. Sudah sepuluh hari penuh sejak Luan masuk. Array ini belum berhenti. Bahkan istana yang membawa susunan itu harus beristirahat. Array ditutup, dan langit dengan cepat mendapatkan kembali cahayanya. Matahari sudah tinggi di langit. Tidak ada awan di atas. Cahayanya bersinar tepat di puncak Sky Reaching Peak, menerangi segalanya. Alliance Master Lonemun terbang dari dasar Sky Reaching Peak. Saat dia melihat pemandangan di istana, tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Situasi yang diharapkan dari Luan jatuh ke tanah atau bahkan tubuhnya hancur di bawah tekanan berat tidak terjadi. Sebaliknya, Luan masih berdiri di tengah-tengah istana. Dan tidak seperti dua kali sebelumnya, tubuh Luan berdiri tegak. Unggungnya tegak, dan tubuhnya tidak gemetar atau bergoyang sama sekali. Seluruh dirinya seperti patung yang bermandikan sinar matahari. Dia terlihat pendiam, tapi penuh kekuatan. Masih hidup. Di bawah tabir topi, mata aliansi Master Lonemun berbinar. Dia segera terbang ke istana dan masuk untuk berdiri di depan Luan. Masih hidup. Berdiri kurang dari sepuluh kaki di depan Luan, aliansi Master Lonemun dapat dengan jelas merasakan napas Luan. Nafas ini sangat stabil, tanpa fluktuasi apapun. Tampaknya itu bukan reaksi terhadap rasa sakit dan penyiksaan. Itu lebih seperti tidur yang damai. Luan sepertinya mendengar langkah ringan aliansi Master Lonemun. Jadi dia perlahan membuka matanya. Bas! Tubuh aliansi Master Lonemun sedikit bergetar. Di balik topi kerudung, matanya yang indah menatap mata Luan dengan heran. Kegelapan. Mata Luan tampak menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Ini adalah kegelapan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu indah dan misterius, tetapi juga tampak seperti jurang tak berujung yang menelan segalanya. Jika mata Luan memiliki karakteristik dan potensi seperti itu sebelumnya, maka sekarang matanya berada dalam kondisi yang lebih jernih. Sepuluh hari yang lalu, matanya tampak tertutup selubung tipis. Sekarang, tabir ini telah terkoyak seluruhnya, memperlihatkan ciri-ciri tersebut sepenuhnya. Sekarang, bahkan jika seseorang tidak menatap mata Luan dengan serius, mereka akan langsung tertarik dengan mata Luan. Saat orang asing melihat Luan untuk pertama kalinya, mata mereka akan terfokus pada mata Luan. Melihat sepasang mata ini, aliansi Master Lonemun benar-benar terkejut. Meskipun emosinya tidak terlihat di balik tabir, dia sangat jelas. Melihat Luan membuka matanya, tidak ada keraguan bahwa dia baik-baik saja. Faktanya, kondisinya bahkan lebih baik daripada tujuh hari yang lalu. Luan pada dasarnya berada dalam barisan selama sepuluh hari berturut-turut. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk berada dalam kondisi yang lebih baik. Aliansi Master Lonemun menarik napas ringan dan menenangkan dirinya. Tapi suaranya tidak bisa lagi memulihkan ketenangan sebelumnya. Dia bertanya pada Luan, kamu sudah menguasai kekuatan bintang. Aku tidak tahu. Luan memandang aliansi Master Lonemun di depannya. Suaranya sangat tenang. Dia berkata dengan jujur, saya merasa telah memahami sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah itu kekuatan bintang-bintang. Itu benar. Luan benar-benar memahami sesuatu. Tujuh hari yang lalu, setelah hari ketiga, ketika aliansi Master Lonemun menghentikan barisan untuk menemuinya, sebenarnya, dia sudah memahami sesuatu. Dalam penyiksaan dan kesakitan, dia secara bertahap menemukan sedikit kekuatan. Dia juga mampu mencoba menyerap kekuatan ini dan menjadikannya miliknya. Kekuatan inilah yang mencegahnya jatuh langsung ke tanah pada hari ketiga. Hal ini memungkinkan dia untuk berani memberitahu aliansi Master Lonemun bahwa dia ingin menantang susunan itu selama tujuh hari lagi. Luan bukanlah orang yang impulsif. Dia akan menghitung apakah risikonya sebanding dengan imbalannya. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengambil resiko hidup dan mati. Tapi dia pasti tidak akan bertindak hanya ketika dia yakin akan menang. Sebaliknya, dia memaksakan dirinya untuk menanggung tekanan kematian. Pencerahan tujuh hari yang lalu tidak cukup untuk mendukungnya melewati tujuh hari ini. Namun kenyataan membuktikan bahwa ia berhasil di bawah tekanan berat. Tekanan kematian memungkinkannya berhasil memahami lebih banyak. Itu juga memungkinkan dia untuk mengubah lebih banyak kekuatan ke dalam tubuhnya sendiri. Dia berhasil bertahan. Aliansi Master Lonemun tidak terkejut mendengar jawaban Luan. Itu benar. Kekuatan bintang sebenarnya merupakan konsep yang sangat abstrak. Bahkan buku-buku Alliance Master Lonemun tidak secara jelas menyatakan apa kekuatan bintang-bintang itu. Sama seperti jalur kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, kekuatan bintang juga merupakan arah yang sangat besar. Dan garis keturunan Aliansi Master Lonemun adalah semacam pengendalian diri. Setiap orang akan memiliki pemahaman yang sangat berbeda menurut pemahamannya masing-masing. Dan bagi orang yang benar-benar memahami kekuatan bintang, setidaknya akan ada perubahan yang sangat jelas pada temperamen atau mata mereka secara keseluruhan. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang memiliki garis keturunan Aliansi Master Lonemun. Tapi perubahan garis keturunan sudah diperbaiki. Kalaupun ada perbedaan, itu tidak akan terlalu besar. Namun, jika orang luar yang memahami kekuatan bintang, menurut catatan Aliansi Master Lonemun, sudah ada begitu banyak orang sejak zaman kuno. Kebanyakan dari mereka mengalami perubahan temperamen. Ada lebih sedikit perubahan pada mata mereka, tetapi lebih kuat. Aliansi Master Lonemun menatap mata Lu'an dengan cermat. Setelah mereka berdua saling memandang untuk waktu yang lama, Aliansi Master Lonemun menarik nafas dalam-dalam. Dia memang orang yang disukainya. Kamu adalah orang kedua dalam 10.000 tahun yang mampu menguasai kekuatan bintang. Kata Aliansi Master Lonemun. Lu'an tercengang. Dia bertanya tanpa sadar, siapa yang pertama? Kekasihmu. Aliansi Master Lonemun berkata dengan serius. Fuyu. 2542. Fuyu. Mendengar nama istrinya, tubuh Lu'an bergetar hebat. Dia benar-benar tidak menyangka Aliansi Master Lonemun mengetahui tentang Fuyu. Kamu kenal dia? Lu'an bertanya dengan penuh semangat. Ibu pemimpin muda yang terkenal dari klan Fu. Siapa yang tidak mengenalnya? Kata Aliansi Master Lonemun. Dia diberkati oleh air surgawi dan diberkati oleh galaksi. Mendengar dua kalimat terakhir, Lu'an sedikit bingung. Dia pernah mendengar dua kalimat ini dari Fuyu sebelumnya. Saat itu, dia bertanya pada Fuyu apa arti kata-kata tersebut. Tetapi Fuyu tidak memberitahunya. Karena Fuyu tidak ingin dia tahu, dia tidak akan bertanya pada Aliansi Master Lonemun. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Apakah kamu melihatnya baru-baru ini? Lu'an hampir berseru. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Benar, Lu'an terlalu khawatir. Sudah lebih dari dua bulan sejak terakhir kali dia melihat Fuyu. Saat ini, dia terus-menerus menderita kesakitan dan stres. Dan stres ini hanya bisa datang dari Fuyu. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Fuyu. Melihat ekspresi cemas Lu'an, Aliansi Master Lonemun sedikit terkejut. Dia berkata dengan jujur, Saya belum melihatnya akhir-akhir ini. Saya hanya melihatnya sekali. Itu terjadi tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu. Hati Lu'an bergetar. Artinya sebelum dia mengalami kecelakaan itu, sebelum dia bertemu dengan Fuyu, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Namun, Lu'an tidak menyerah. Dia buru-buru bertanya, Aliansi Master Lonemun, bolehkah saya bertanya apakah Anda bisa pergi ke klan Fuyu dan membantu saya bertanya tentang situasinya terkini? Saya akan berterima kasih selamanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Master Aliansi Lonemun menolaknya tanpa ragu-ragu. Aku tidak mungkin bertemu seseorang dari klan Hachiko. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia berinisiatif untuk menemuiku dan memintaku membantumu memahami kekuatan bintang. Ketika Lu'an mendengar bagian pertama ceritanya, hatinya diliputi kekecewaan. Namun saat mendengar bagian terakhir, tubuh Lu'an tiba-tiba bergetar. Dia bertanya dengan heran, apakah Fuyu memintamu membantuku? Apalagi, Lonemun membalas, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Melihat ekspresi terkejut Lu'an, Aliansi Master Lonemun menyadari bahwa dia belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Dia berkata, dialah yang memintaku untuk melatihmu. Meskipun aku tidak menyukai klan Hachiko, aku mengaguminya sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Terutama matanya yang berbintang. Saya percaya bahwa orang dengan mata berbintang yang indah jelas bukan orang jahat. Lu'an berdiri terpaku di tanah. Dia tidak menyangka Fuyu masih mengkhawatirkan kemampuannya ketika dia begitu sibuk. Dia bahkan akan meminta seseorang untuk mengajarinya. Dia tidak mampu mengejarnya, menyebabkan dia semakin khawatir. Melihat ekspresi bingung Lu'an, Aliansi Master Lonemun tahu bahwa dia bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia melanjutkan, karena kamu telah memahami kekuatan bintang-bintang, kamu harus menempuh jalanmu sendiri mulai sekarang. Tidak ada gunanya bagiku untuk membantumu. Akan sangat sulit bagi Anda untuk memahami tingkatan bintang yang lebih tinggi sekarang. Saat Anda menjadi guru surgawi kelas 9, pemahaman Anda tentang kekuatan bintang akan meningkat pesat. Hanya dengan begitu Anda akan benar-benar memahami apa itu bintang. Akan sangat membantu bagi Anda untuk menggunakan kekuatan bintang setelah Anda menerobos, kata Aliansi Master Lonemun. Master Aliansi Lonemun berkata, meskipun matamu sangat istimewa, namun tidak sebaik mata berbintang Fuyu. Mata Anda akan berubah lagi ketika Anda menjadi guru surgawi kelas 9. Itu akan menjadi perubahan alam yang lebih besar. Saya harap setelah Anda menerobos, Anda akan dapat mencapai level yang sama dengan Fuyu. Mendengar Aliansi Master Lonemun berkata begitu banyak, Luan perlahan-lahan menundukkan kepalanya, meskipun dia mengerti segalanya. Dia mengerutkan kening, mengertakan gigi, dan mengepalkan tangan di belakang punggungnya. Melihat Luan dalam keadaan ini, siapapun pasti tahu apa yang dia pikirkan. Seseorang yang bisa menahan rasa sakit dari formasi susunan selama 10 hari pasti memiliki kemauan yang sangat kuat. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk mencerahkannya sama sekali. Namun meski begitu, Aliansi Master Lonemun masih membuka mulutnya untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa dalam sejarah, tidak lebih dari 10 orang yang bisa memahami kekuatan bintang kecuali mereka memiliki garis keturunan klan saya. Dan sekarang, hanya ada kurang dari 10 orang yang hidup, bahkan jika Anda termasuk di dalamnya. Aliansi Master Lonemun berkata dengan dingin, fakta bahwa Anda dapat memahaminya sudah cukup untuk menunjukkan tingkat pencapaian bakat Anda. Jangan meremehkan diri sendiri. Selama Anda mendaki selangkah demi selangkah, Anda akan berada di atas semua orang di masa depan dan berdiri di puncak dunia. Mendengar kata-kata Aliansi Master Lonemun, Luan sedikit gemetar. Tubuhnya berangsur-angsur rileks dan dia melihat ke arah pihak lain. Terima kasih, Aliansi Master Lonemun, kata Luan dengan serius dan tulus. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan 11 pil air ilahi untuk Anda. Setelah mendengar janji Luan, Aliansi Master Lonemun mengungkapkan senyuman langka dan berkata, saya sudah berada di sini cukup lama. Anda juga harus memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mari berpisah di sini. Jika ada sesuatu di masa depan, saya akan melihat untukmu. Setelah berpikir sejenak, Aliansi Master Lonemun benar-benar mengangkat tangannya dan meraih topi tirai di kepalanya. Luan tertegun dan memandang Aliansi Master Lonemun dengan kaget. Tangan ramping Alliance Master Lonemun benar-benar meraih tepi topi tirai dan kemudian dengan lembut melepas topi tirai miliknya. Mengungkapkan wajah cantiknya. Luan segera gemetar dan menatap Aliansi Master Lonemun dengan kaget. Ini, sungguh indah. Meskipun Luan bukanlah orang yang bejat, dia telah melihat wanita tercantuk dan memiliki istri tercantuk. Meski bukan di mata Luan, tapi di mata semua orang di dunia, kecantikan Fuyu masih memandang rendah semua makhluk hidup dan berdiri sendiri. Berikutnya adalah kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Baik dari segi kecantikan atau temperamen, mereka semua luar biasa dan juga berada di baris kedua. Sedangkan anggota keluarga lainnya berada di baris ketiga. Dan baris ketiga ini merupakan standar kecantikan tertinggi di dunia. Selain kecantikan Yao dan kecantikan Yang, Luan pernah melihat wanita lain di baris yang sama. Itu adalah lihan. Secara objektif, wanita ini bahkan mungkin melampaui kecantikan Yao dan kecantikan Yang dalam beberapa aspek. Dalam hal konsepsi artistik dan temperamen, dia bahkan mungkin dekat dengan Fuyu. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan tujuh wanita di keluarganya pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Meski tidak mengatakannya secara detail, ia bisa merasakannya dari sikap khawatir mereka. Alliance Master Lonemun di depannya juga berada di baris yang sama dengan Beauty Yao dan Beauty Yang. Kecantikan. Itu adalah keindahan masa muda dan keanggunan. Itu adalah keindahan dari sikap dingin dan ketidakterikatan. Luan memandang aliansi Master Lonemun dengan kaget. Dia sepertinya bisa merasakan bahwa aliansi Master Lonemun belum terlalu tua. Terutama dalam hal umurnya, kemungkinan besar dia baru berada di tahap awal. Apakah dia orang yang sangat muda namun sangat berkuasa? Luan dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Meskipun dia terkejut dengan kecantikan aliansi Master Lonemun, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia merasa sangat tertekan. Itu adalah tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Semakin banyak orang yang dia temui, semakin dia mengerti bahwa apa yang disebut bakatnya tidak ada artinya di mata sekte tersebut. Dia tidak bisa berpuas diri. Hal itu terjadi di masa lalu, dan pasti demikian pula di masa depan. Karena dia sama sekali tidak layak. Melepas topi kerudung, Master Alian Silonemun menyerahkannya kepada Luan dan berkata, topi kerudung ini berisi kekuatanku. Di masa depan, ketika kamu berkultivasi atau mengasingkan diri, kamu bisa datang ke sini. Kemungkinan menghadapi bahaya sangat kecil. Titik, istana ini juga bisa melindungimu. Jika ingin mengaktifkan arrai kembali, gantung saja topi kerudung ini di pintu masuk tepat di atas. Tapi tidak banyak kekuatan di dalamnya. Anda harus menggunakannya dengan hemat. Mendengar ini, Luan mengambil topi kerudungnya dan menganggup dengan serius. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Aliansi Master Lonemun. Karena kamu sudah melihat wajahku, kamu tidak perlu memanggilku Aliansi Master Lonemun. Aliansi Master Lonemun memandang Luan yang sangat hormat dan berkata, Anda dan saya bisa memanggil satu sama lain dengan setara. Saya masih sangat muda, Anda bisa memanggil saya Nona Lonemun. Luan tercengang. Dia berdiri dan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke, terima kasih Nona Lonemun. Aku akan pergi dulu. Lonemun sudah cukup berkata, tidak berlebihan. Kata-kata ini bahkan lebih dari apa yang dia katakan dalam sepuluh tahun sebelumnya. Tunggu, Luan melihat ini dan buru-buru berkata, langkah kaki Lonemun yang menghilang perlahan menjadi lebih jelas. Dia bertanya, ada apa? Bolehkah saya bertanya pada Nona Lonemun? Bagaimana Fuyu memahami kekuatan bintang? Luan menanyakan pertanyaan yang sangat dia khawatirkan. Dia bertanya, apakah dia juga pernah memasuki istana ini sebelumnya? Itu benar, Luan sangat mengkhawatirkan hal ini. Jika itu masalahnya, bukankah Fuyu akan menderita rasa sakit yang sama seperti dia? Setelah menderita rasa sakit yang melampaui batas kemampuannya, Luan akhirnya mengerti betapa menyiksanya itu. Bukan itu masalahnya. Lonemun berkata, nasib air surgawi, berkah galaksi. Dia dapat memahaminya karena air surgawi, tetapi juga karena nasib surga. Nasibnya sangat kuat. Sebelum Anda dapat berdiri di sisinya secara setara, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Mendengar perkataan Lonemun, Luan langsung tersenyum bahagia. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih sudah memberitahuku. Lonemun memandang Luan. Sejak dia menyebut Fuyu, pikiran pria ini benar-benar dialihkan. Sungguh orang yang menarik dan tergila-gila. Lonemun tidak berkata apa-apa lagi. Sosotnya menghilang dari istana. Setelah Lonemun pergi, Luan menyimpan topi kerudum di cincinnya. Dia telah meninggalkan rumah selama 10 hari. Dia harus kembali dan melihatnya. 2.543 Persatuan Es dan Api, 8 Benua Kuno. Semuanya normal. Ketujuh wanita itu berada di Union Meeting. Liu Yi dan Yang Meiren berada di gedung kantor pusat ruang bawah tanah, sementara Yao Yao sedang berkultivasi di wilayah pribadinya. Tentu saja, dia tidak berkultivasi dalam pengasingan. Dia bisa pergi dan menemukannya kapan saja. Namun, pada saat ini, lampu biru menyala di kantor Liu Yi. Yang Meiren dan Liu Yi terkejut. Mereka bergegas memeriksa. Siapa yang bisa mengatur formasi teleportasi di sini? Dan itu adalah formasi biru yang unik. Selain Luan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat Luan, kedua wanita itu begitu bersemangat hingga mereka berlari ke arah Luan dan memeluknya. Memeluk kedua wanita dalam pelukannya, Luan merasa kasihan pada mereka saat melihat wajah khawatir mereka. Jangan khawatir, bisik Luan di telinga mereka. Aku baik-baik saja. Aku tidak terluka. Kedua wanita itu sudah dewasa. Meskipun mereka tidak bertemu selama 10 hari dan tidak ingin meninggalkan pelukan Luan, mereka tetap segera pergi. Mereka bersedia mempercayai semua yang dikatakan Luan. Namun, mereka tidak akan mempercayai Luan ketika dia mengatakan bahwa dia tidak terluka. Kedua wanita itu segera mengukur tubuh Luan. Namun, ketika mereka hendak melihat ke bawah, mereka tertarik dengan mata Luan. Kedua wanita itu tercengang. Saat kedua wanita itu melihat sepasang mata gelap, mereka seperti kehilangan akal. Seluruh tubuh mereka tenggelam ke dalam mata itu. Itu adalah semacam mata yang tertutup. Namun, mereka tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat membuat orang tenggelam ke dalamnya dan tidak dapat pergi. Luan memandang kedua wanita itu dengan bingung. Dia bertanya, ada apa? Mendengar suara Luan, tubuh kedua wanita itu bergetar. Mereka mengerutkan kening untuk membangunkan diri. Mereka tidak bodoh. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka bisa mengalami perubahan seperti itu. Itu pasti terkait dengan 10 hari budidaya mereka. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari luar. Itu bukan orang asing. Itu adalah Yao Yao, yang sedang berkultivasi di wilayah pribadinya. Ketika formasi teleportasi muncul, energinya menyebar. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia bergegas keluar dari kultivasinya dan datang ke sini. Luan menoleh dan kebetulan bertemu dengan tatapan Yao. Ketika Yao tiba di depan Luan dan melihat matanya, dia tiba-tiba berhenti di tanah. Mata indahnya penuh kejutan. Namun, Yao tidak terlibat seperti Beauty Yang dan Liu Yi. Sebaliknya, dia langsung terbangun dan bertanya, Mata suamiku. Luan terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari mengapa ketiga wanita itu terkejut. Dia menjelaskan, Ini seharusnya merupakan hasil dari kultivasi saya. Saya tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Setelah itu, Luan memberitahu ketiga gadis itu tentang pengalamannya selama 10 hari terakhir di puncak pencapaian langit. Terlepas dari rasa sakit dan penyiksaan, dia menceritakan semuanya kepada mereka, termasuk bagaimana Liu Yi meminta aliansi Master Lonemun untuk membantunya berkultivasi. Ketika ketiga wanita itu mendengar bahwa hal itu dilakukan oleh Fuyu, mereka terkejut. Namun, mereka tidak merasa iri atau menolak terhadap Fuyu. Mereka benar-benar memperlakukan Fuyu sebagai nyonya mereka. Di mata mereka, wajar jika Fuyu melakukan ini demi Luan. Mereka sangat senang. Namun, mengenai kekuatan bintang, belum lagi kecantikan Yang dan Liu Yi, bahkan Yao pun tidak memahaminya. Dia belum pernah mendengarnya. Aliansi Master Lonemun berkata bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, hanya Fuyu dan Luan yang memahami kekuatan bintang. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan istimewanya kekuatan ini. Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, suamiku, bisakah kamu menggunakan kekuatan bintang sekarang? Ini, Luan sedikit malu. Dia berkata, sebenarnya, saya tidak bisa. Saya hanya dapat dengan jelas merasakan kekuatan bintang. bintang-bintang di lingkungan khusus di istana dan mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri. Namun, bahkan di dalam istana, saya tidak dapat memobilisasi begitu disebut kekuatan bintang-bintang. Setelah meninggalkan istana, saya hanya bisa merasakan sedikit kekuatan yang sangat samar. Namun, saya tidak bisa menggunakannya. Mendengar perkataan Luan, ketiga wanita itu sedikit tercengang. Liu Yi bertanya dengan bingung, bukankah itu berarti tidak ada keuntungan praktis? Bisa dibilang begitu. Luan tersenyum pahit dan berkata, namun, menurutku pemahaman selama pengasingan ini sangat penting. Ini membuatku merasakan kekuatan yang belum pernah aku sentuh sebelumnya. Sangat penting bagiku untuk menemukan, roh. Saya punya firasat bahwa kekuatan ini akan sangat berguna di masa depan. Itu bahkan tidak lebih lemah dari empat kekuatan dalam garis keturunanku. Mendengar ini, ketiga wanita itu menghela nafas ringan. Mereka secara alami percaya pada penilaian Luan. Tidak lama kemudian, empat wanita lainnya dalam keluarga itu tiba. Ketika mereka melihat Luan, mata mereka langsung terpanah. Bahkan setelah mereka sadar kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Luan. Mereka merasa terjatuh semakin dalam. Ketujuh wanita itu memberitahu Luan tentang apa yang terjadi dalam sepuluh hari terakhir, termasuk pemungutan suara untuk operasi kedua, kontak rahasia dari penatua inti Livusi, dan pengasingan Suyunyan. Setelah mendengarkan, Luan mengangguk lembut dan bertanya pada Liu Yi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak perlu terburu-buru, biarkan pihak lain menunggu dulu. Liu Yi berkata dengan serius, semakin lama kita menunda, pihak lain akan semakin cemas, dan mereka akan semakin mengungkapkannya kepada kita. Jika kita merespons terlalu mudah, pihak lain akan curiga bahwa kita mengetahui trik mereka dan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Kami akan menunggu sampai Suyunyan keluar dari pengasingan. Saya siap membiarkan Suyunyan bertanggung jawab atas semua ini. Oke, Luan mengangguk. Dia tidak pernah mencampuri keputusan Liu Yi. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Di sampingnya, Suang R mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Luan memandang ke arah Suang R. Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam aliansi sekarang. Kalaupun ada operasi, kemungkinan besar tidak akan lolos pemungutan suara. Setelah memikirkannya, dia berkata, karena tidak ada yang lain, saya akan terus keluar dan berlatih. Saya juga akan melihat apakah saya dapat menggunakan kekuatan bintang yang telah saya pahami. Mendengar bahwa Luan akan keluar dan berlatih lagi, hati ketujuh wanita itu langsung tertuju pada mulut mereka. Meskipun dia telah pergi selama 10 hari, bagaimanapun juga, mereka bersama Alliance Master Lonemon. Mereka tidak terlalu khawatir dengan masalah apapun. Namun, berbeda untuk pelatihan. Dia bisa menghadapi bahaya kematian kapan saja. Apalagi setelah kecelakaan klan Raja Buaya, koalisi binatang aneh pasti akan memperkuat pencarian sekte tersebut. Tingkat bahaya dari pelatihan Luan juga akan meningkat. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan Luan. Faktanya, Luan bahkan tidak tinggal di Ice Fire Union selama setengah jam sebelum berangkat lagi. Dia bahkan tidak minum secangkir teh pun. Rasa haus Luan akan kekuatan sampai pada titik di mana dia tidak bisa menunggu. Setelah melihat Luan memasuki susunan teleportasi, ketujuh wanita itu tidak duduk sampai susunan teleportasi ditutup. Sebaliknya, ada kesedihan dan kekhawatiran yang tak terkatakan di hati mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di pegunungan besar di delapan benua kuno. Tidak ada awan di langit selama ribuan mil. Di bawah terik matahari, sesosok tubuh sedang terbang dengan cepat. Itu adalah Luan. Di bawah sinar matahari, Luan mencoba yang terbaik untuk merasakan pemahamannya saat terbang, mencari kekuatan bintang di alam. Awalnya, dia memfokuskan persepsinya pada sinar matahari. Bagaimanapun, hal terpenting di istana adalah cahaya. Namun, ia segera menemukan bahwa sebenarnya, lemahnya kekuatan bintang yang ia rasakan semuanya berasal dari bawah, yaitu bumi. Hal ini membuatnya sedikit bingung, namun dia tidak menyerah pada persepsinya. Luan terus bergerak maju. Tempat dia berada adalah area yang dipilih dengan cermat. Kemungkinan munculnya binatang aneh peringkat sembilan di sini sangat rendah, tetapi ada binatang aneh peringkat delapan. Bahkan jika Luan memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, beberapa di antaranya bahkan tidak dia pahami dan tidak dapat dia kendalikan, Luan selalu dapat melihat dirinya dengan jelas. Dia pasti tidak akan terlalu sombong dengan berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan monster kelas sembilan. Sepanjang jalan, Luan hanya melihat binatang aneh tingkat rendah. Dia bahkan hanya melihat dua binatang aneh peringkat tujuh. Membunuh binatang aneh ini tidak memberi hasil apapun bagi Luan. Dia mempercepat dan menjauh. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kecepatannya tiba-tiba menurun, dengan cepat berhenti di langit. Tidak ada awan di langit selama ribuan mil. Sejauh mata memandang, tidak ada apapun. Luan menyebarkan persepsinya dan tidak menemukan binatang atau makhluk aneh. Namun, barusan, tulang raja naga di tubuh Luan memberinya perasaan aneh. Itu bukanlah sebuah perasaan. Itu bukanlah sebuah petunjuk, tapi sebuah persepsi murni. Terlebih lagi, itu seperti persepsi yang sama. Luan mengerutkan alisnya. Mata gelapnya memandang ke depan. Apakah ada naga di depannya? Berderit. Luan mengepalkan tangannya. Dia ragu apakah dia harus maju atau tidak. Secara teori, seharusnya tidak ada binatang aneh peringkat sembilan di area ini. Namun, para naga telah mencarinya. Jejak mereka harusnya berbeda dari binatang aneh lainnya. Mereka tidak akan berkumpul tetapi memperluas wilayah pencarian mereka. Jika ada Megalosaurus di depannya, tidak masalah jika peringkatnya di bawah ke sembilan. Namun, jika itu adalah Megalosaurus peringkat sembilan, dia pasti akan mati. Apa yang harus dia lakukan? Berlari. 2.544 Luan berdiri di udara dan merenung. Tulang-tulang di tubuhnya dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah ilusi. Luan bahkan bisa merasakan bahwa jarak di antara mereka semakin dekat, tapi kecepatannya tidak cepat. Faktanya, itu sangat lambat. Kecepatan seperti ini membuatnya tidak bisa mengetahui kekuatan pihak lain. Setelah berpikir cepat, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Segera, Luan turun ke hutan di bawah dan sampai di bawah naungan pohon. Dia menciptakan ruang kedua dan memasukinya untuk bersembunyi. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak mengekspos dirinya ketika pihak lain lebih kuat. Persepsi binatang mistik kelas 8 dapat dengan mudah menembus ribuan kaki ke dalam tanah. Jika dia menyembunyikannya sedalam itu, dia tidak akan bisa merasakan situasi pihak lain. Setelah bersembunyi, Luan menunggu dengan tenang di ruang kedua. Di ruang nyata, angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Hanya angin sepoi-sepoi yang menyapu hutan, menimbulkan suara gemerisik yang nyaring. Namun, pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba menyapu hutan dengan kencang, membuat pepohonan menjadi berantakan. Beberapa pohon bahkan tumbang dan tumbang. Di saat yang sama, dunia tiba-tiba menjadi gelap ketika empat sosok raksasa terbang melintasi langit. Megalosaurus. Benar sekali, ini adalah naga asli. Keempat Megalosaurus ini panjangnya lebih dari 2 ribu kaki. Dari segi penampakan, baik warna maupun ciri-cirinya sangat mirip. Mereka jelas merupakan Megalosaurus dari ras yang sama. Keempat Megalosaurus mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga saat mereka terbang. Raungan naga menyebar melalui pegunungan di bawah dan bahkan ke dalam tanah, mengejutkan semua hewan dan binatang mistik hingga bersujud di tanah. Naga adalah binatang tertinggi. Bahkan jika mereka telah menolak dan tidak lagi semulia dulu, tekanan yang dibawa oleh garis keturunan bangsawan mereka masih ada. Keempat Megalosaurus bergantian mengeluarkan raungan naga yang keras seolah-olah sedang bercanda. Dalam suasana yang begitu mengembirakan, keempat Megalosaurus tidak bergerak terlalu cepat. Seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan biasa. Namun, keempat Megalosaurus ini tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Aura mereka sangat kentara dan menyebar ke seluruh dunia. Meskipun Luan berada di ruang kedua, dia masih bisa merasakannya dengan jelas dengan persepsi spasialnya. Empat Megalosaurus kelas delapan. Di ruang kedua, mata Luan sedikit dingin. Dia berulang kali mengkonfirmasi persepsi tentang tulang naga, tetapi tidak ada reaksi lain kecuali empat Megalosaurus di langit. Artinya hanya ada empat Megalosaurus dan tidak ada Megalosaurus lainnya. Karena mereka telah bertemu satu sama lain, tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi begitu saja. Ledakan Tiba-tiba, ledakan terdengar antara langit dan bumi, dan di saat yang sama, aura yang sangat mengejutkan muncul. Keempat Megalosaurus yang sedang bermain di langit jelas tidak bereaksi tepat waktu. Tubuh mereka bergetar hebat, dan ketika mereka buru-buru melihat ke bawah, sesosok tubuh telah berlari kurang dari 40 ribu kaki dari mereka. Itu terlalu dekat. Jarak ini adalah jarak terbaik bagi manusia dan Megalosaurus untuk menyerang. Meski Luan yakin dengan kekuatannya sendiri, ia tetap segera mengaktifkan alam dewa iblis agar aman saat menghadapi empat Megalosaurus. Pupil matanya langsung berubah menjadi merah darah. Di matanya, yang kini semakin gelap, seperti darah segar dari jurang tak berujung. Suara mendesing. Pupil matanya meninggalkan garis merah di udara. Di saat yang sama, Luan mengulurkan telapak tangannya dan menyerang dua Megalosaurus di belakangnya secara bersamaan. Ledakan Dua lengan es yang sangat besar ditembakkan. Lengan yang dibentuk oleh Deep Eyes tidak sepenuhnya terpasang, tetapi sefleksibel lengan manusia. Setiap lengan memiliki tebal lebih dari 3 ribu kaki dan panjang 2 ribu kaki. Kedua lengannya langsung mengarah kedua Megalosaurus di langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga kedua Megalosaurus tidak bisa mengelak. Dalam hal kekuatan mentah, kedua Megalosaurus ini berada di pertengahan kelas 8, yang tidak sebaik Luan. Oleh karena itu, meskipun mereka telah bereaksi dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, serangan Luan terlalu cepat di mata mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk bereaksi tepat waktu. Bang! Bang! Pohon-pohon palem es yang besar langsung menyambar tubuh kedua Megalosaurus. Rasa dingin yang mengerikan segera mengalir ke tubuh dua Megalosaurus dari Deep Eyes. Kedua Megalosaurus tidak bisa menahan rasa dingin sama sekali. Dalam sekejap, hawa dingin menembus sisik naga mereka dan memasuki tubuh mereka, membekukan organ dalam dan pembuluh darah mereka. Mengaum! Kedua Megalosaurus langsung berteriak kesakitan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu menahan rasa dingin, tetapi mereka juga tidak mampu menahan kekuatan. Kekuatan Luan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang atau binatang manapun dengan level yang sama, bahkan jika lawannya adalah Megalosaurus sungguhan. Luan tiba-tiba menarik kembali kedua lengan es besar itu. Segera, kedua Megalosaurus yang kesakitan ditarik dengan paksa ke tengah dan dihantam satu sama lain. Ledakan! Tubuh kedua Megalosaurus saling bertabrakan. Pukulan keras tersebut menyebabkan kedua Megalosaurus menjadi pusing. Dalam sekejap, bahkan kekuatan yang mereka kumpulkan benar-benar tersebar. Memanfaatkan kesempatan ini, Luan segera mengendalikan Deep Eyes untuk menyebar dari telapak tangannya ke Megalosaurus. Jelas sekali Luan ingin membekukan kedua Megalosaurus. Kedua Megalosaurus di depan melihat rekan mereka diserang dan segera menyerang kedua lengan es besar itu. Dua api besar ditembakkan dan secara akurat mengenai bagian tengah kedua lengan es. Mereka ingin menghancurkan senjata itu dari bagian terlemahnya. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menembus Deep Eyes. Bahkan dua Megalosaurus di depan hanya memiliki kekuatan Orde ke-8 tahap akhir. Pada level yang sama, Megalosaurus ini tidak dapat menembus Deep Eyes. Belum lagi, kekuatan Luan telah lama melampaui kekuatan orang normal. Luan dengan cepat mengendalikan Deep Eyes untuk menutupi lebih dari setengah dari dua Megalosaurus di belakangnya. Dia kemudian melepaskan kendali lengan esnya dan bergegas menuju dua Megalosaurus di depan. Ketika dua Megalosaurus di depan melihat kekuatan mereka dikalahkan oleh es, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan manusia ini. Mereka segera berbalik dan berlari. Mereka dengan terburu-buru bergegas ke depan dan tidak peduli sama sekali dengan rekan mereka. Harus dikatakan bahwa kecepatan terbang Megalosaurus terlalu cepat. Jika bukan karena kekuatan Luan melebihi levelnya sendiri, dia tidak akan mampu mengejarnya. Telapak tangan Luan kembali bergerak ke depan. Segera, es sepanjang ratusan kaki yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dua Megalosaurus. Menghadapi banyaknya es yang datang dari belakang, kedua Megalosaurus tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Ledakan, ledakan. Api besar menghantam es. Meskipun nyala api tidak dapat memecahkan es, kekuatan yang kuat dan terkonsentrasi dapat mendorong es tersebut menjauh. Namun, menggunakan kekuatan berarti kecepatan seseorang akan diperlambat. Di titik lemah di tengah dua api besar, sosok Luan bergegas keluar. Dia menyembunyikan dirinya di dalam es dan dengan cepat menyusul kedua Megalosaurus. Kedua Megalosaurus terkejut. Mereka ingin menyerang Luan lagi, tetapi kedua Megalosaurus hanya berjarak beberapa ribu kaki. Sudah terlambat. Telapak tangan Luan kembali bergerak ke depan. Segera, dua lengan es besar menyebar dengan cepat di udara. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang kedua Megalosaurus. Sama seperti situasi sebelumnya, meskipun kedua Megalosaurus lebih kuat, mereka tidak dapat menghindari kedua lengan besar itu. Kecepatan mereka lebih rendah, kekuatan mereka lebih rendah, dan serangan mereka tidak efektif. Kedua Megalosaurus tidak punya peluang. Bang, bang. Kedua lengannya meraih separuh bagian belakang kedua Megalosaurus. Segera, udara dingin yang menusuk tulang mengalir ke kedua Megalosaurus, menyebabkan tubuh mereka menegang. Mereka tersentak. Atribut api yang melonjak di tubuh mereka segera ditekan oleh udara dingin. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan energi apapun. Kekuatan macam apa ini? Luan tidak memberikan waktu kepada kedua Megalosaurus untuk berpikir. Sama seperti cara dia menangani Megalosaurus barusan, dia dengan paksa menarik kedua Megalosaurus ke arah satu sama lain. Ledakan. Kekuatan di kedua tubuh Megalosaurus sekali lagi tersebar. Ditambah dengan cepatnya penyebaran udara dingin di tubuh mereka, kedua Megalosaurus dengan cepat kehilangan kemampuan untuk melawan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum kedua Megalosaurus jatuh dari langit, mereka sekali lagi dikendalikan oleh kekuatan Luan. Berat. Luan mengerutkan kening. Sejujurnya, bahkan dia merasa terlalu berat untuk mengendalikan empat Megalosaurus besar dan empat lengan es di langit pada saat yang bersamaan. Dia tidak menyangka keempat Megalosaurus ini seberat itu. Melihat keempat Megalosaurus semakin terpengaruh oleh udara dingin dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, Luan segera membuat lingkaran teleportasi besar di langit dan membawa keempat Megalosaurus pergi. 2545. Di ruang bawah tanah yang luas di delapan benua kuno. Ruang ini memiliki tinggi dan lebar 2000 zang. Jaraknya hanya 1000 zang dari tanah. Luan berhasil melakukannya saat itu juga. Seluruh ruang bawah tanah dikelilingi oleh Deep Eyes di kenam sisinya, memastikan keempat Megalosaurus tidak dapat melarikan diri. Benar sekali, keempat Megalosaurus juga berada di ruang yang luas ini. Namun, tubuh mereka terlalu besar, sehingga membuat ruang bawah tanah menjadi sangat sempit. Mereka tidak bisa meregangkan tubuh mereka sepenuhnya, jadi mereka harus meringkuk menjadi bola agar tidak bisa bertahan di ruang ini. Luan berdiri di udara, melihat keempat Megalosaurus di depannya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Namun, Luan tidak mengeluarkan semuanya. Dia hanya mengambil sebagian saja. Itu cukup untuk membangunkan keempat Megalosaurus. Namun energi dalam tubuh mereka masih terkendali, sehingga mereka tidak bisa menahannya. Benar saja, setelah Luan menghirup udara dingin, tubuh keempat naga raksasa itu bergetar satu demi satu. Kemudian, mereka memaksa membuka mata. Tempat ini terlalu ramai. Mereka menempel di dinding Deep Frozen Eyes, dan mereka bisa merasakan sakit yang menusuk di tulang mereka. Sebelumnya, ketika mereka bersentuhan dengan Deep Frozen Eyes, sebagian besar sisik naga mereka telah rusak. Sekarang, semuanya sama saja. Oleh karena itu, mereka segera memutar tubuh mereka untuk menghindari kontak langsung dengan Deep Frozen Eyes. Namun, ruangannya terlalu kecil, dan mereka tidak dapat menembus es. Jadi, hanya ada satu cara untuk mencegah keempat Megalosaurus menyentuh dinding es. Itu adalah, berubah menjadi bentuk manusia. Naga secara alami memiliki kemampuan ini. Namun, mereka terlalu bangga untuk berubah menjadi bentuk manusia, sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Apalagi mereka terpaksa melakukannya. Namun, untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka harus memilih metode ini. Jika tidak, udara dingin akan segera memenuhi tubuh mereka, dan mereka akan menjadi patung seperti sebelumnya. Gemuruh Segera, keempat Megalosaurus berubah menjadi bentuk manusia. Dari tubuh mereka yang setinggi 2000 Zhang hingga setinggi manusia normal, ruang 2000 Zhang menjadi sangat luas dan besar. Benar, ini juga merupakan tujuan Luan. Dia tidak ingin berbicara dengan binatang sebesar itu. Megalosaurus secara alami tidak mengenakan pakaian manusia, tetapi sama seperti semua binatang eksotik lainnya, mereka tidak suka mengenakan pakaian. Bahkan di negara bagian Outre dan negara pengumpulan roh, ada beberapa binatang eksotik yang tidak mengenakan pakaian. Kebanyakan binatang eksotik yang memilih memakai pakaian melakukannya karena ingin belajar dari peradaban manusia, atau hanya karena pakaiannya terlihat lebih bagus. Megalosaurus selalu bangga dengan tubuhnya. Secara alami, ia tidak akan memakai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Meski bertransformasi menjadi manusia, tidak terasa ada masalah apapun. Luan melihat keempat Megalosaurus yang telah berubah menjadi manusia. Ada dua laki-laki dan dua perempuan, dan dia harus mengakui bahwa mereka adalah yang terbaik di antara manusia dalam hal fisik dan penampilan. Namun, sebagai manusia, Luan tentu saja tidak bisa menerima tubuh manusia yang tidak tertutup pakaian. Dia menyipitkan matanya dan berkata, gunakan api di tubuhmu untuk menutupi tubuhmu. Kempat Megalosaurus gemetar saat mendengar itu, dan mereka memandang Luan dengan kebencian. Namun, pertarungan sebelumnya membuat mereka sangat jelas bahwa mereka bukanlah tandingan manusia di depan mereka dalam segala aspek. Hal ini membuat mereka merasa sangat frustrasi. Demi bertahan hidup, keempat Megalosaurus akhirnya memilih untuk melepaskan apinya dan menutupi tubuhnya dengan lapisan pakaian api. Melihat ini, alis Luan perlahan mengendur. Kempat Megalosaurus memelototinya, tapi Luan tidak peduli. Dia berkata dengan tenang, jawab apapun yang aku minta. Jika aku puas, aku akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh. Kempat Megalosaurus mengerutkan kening ketika mendengar itu. Setelah saling berpandangan, salah satu wanita membuka mulutnya dan berteriak pada Luan, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang naga, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Luan. Luan tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali dan berkata dengan tenang, orang yang kamu cari selama ini. Ledakan. Mendengar perkataan manusia ini, pikiran keempat Megalosaurus langsung blank seperti meledak. Mereka memandang manusia di udara di depan mereka dengan kaget. Mereka telah mendengar nama ini berkali-kali setiap hari, dan mereka juga mendiskusikannya berkali-kali. Namun, keempat Megalosaurus tidak menyangka bahwa mereka akan begitu, beruntung, bisa bertemu manusia ini. Ini berarti, eskuat di sekitar mereka adalah Deep Eyes dari klan Hachiko. Segera, keempat Megalosaurus merasakan hati mereka menjadi dingin, bahkan lebih dingin dari udara dingin tadi. Jika mereka bertemu manusia lain, mereka mungkin bisa menghadapinya. Namun, jika mereka bertemu Luan, itu tidak mungkin. Mereka sudah terlalu banyak mendengar rumor tentang Luan. Dalam semua rumor di kalangan Megalosaurus, Luan adalah orang jahat, kejam, dan jahat yang membunuh naga. Oleh karena itu, ketika keempat Megalosaurus mengetahui bahwa manusia di depan mereka adalah Luan, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Gelombang kebencian dan keputusasaan muncul di hati mereka pada saat yang bersamaan, namun ada lebih banyak keputusasaan. Seribu kaki jauhnya, Luan memandang keempat Megalosaurus dengan reaksi yang aneh. Mengapa mereka bertingkah seolah-olah baru saja melihat hantu ketika mendengar namanya? Namun, dia tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya peduli pada apa yang ingin dia ketahui. Kamu ras naga yang mana? Luan tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Ketika mereka mendengar perkataan Luan lagi, keempat Megalosaurus langsung gemetar seolah tiba-tiba terbangun. Wajah keempat Megalosaurus sangat pucat. Naga betina yang baru saja mengaum ke arah Luan telah benar-benar kehilangan kesombongannya. Naga jantan di sebelah naga betina membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemetar, kami adalah salah satu dari delapan ras atas. Klan langit terbakar. Klan langit terbakar. Luan sedikit mengernyit. Keempat kekuatan Megalosaurus ini semuanya adalah api. Sejujurnya, dia sudah menebaknya dan tidak terkejut. Naga langit terbakar adalah Megalosaurus yang ia temui di Laut Utara Ekstrim. Itu juga naga langit pertama yang dia temui. Naga langit terbakar bersembunyi di bawah gletser dengan atribut yang sangat berbeda. Jika dia tidak menemukannya secara kebetulan, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain untuk menemukannya. Pada saat itu, masih belum pasti apakah kesadaran naga langit terbakar masih ada. Naga langit terbakar adalah awal mula dia mendapatkan tulang naga kaisar. Meskipun dia tidak menginginkan kaisar tulang naga, dia selalu mengakui bahwa tulang naga telah menyelamatkannya berkali-kali. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada naga langit terbakar. Hal yang sama juga terjadi pada para naga. Selain itu, dia telah berjanji kepada empat naga langit, terutama pemimpin empat naga langit, delapan naga kuning, bahwa dia akan memimpin para naga untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, dia semakin tidak mau menyerang empat naga langit. Namun, Luan hanya tahu sedikit tentang naga. Naga adalah ras yang membanggakan dan jarang memungkapkan informasi tentang ras mereka kepada dunia luar. Apalagi konflik internalnya sangat kacau. Sulit untuk mengetahui banyak hal bahkan jika dia menginginkannya. Ceritakan padaku situasi para naga saat ini. Luan melihat keempat megalosaurus dan berkata, ada berapa ras delapan atas dan enam belas bawah. Seberapa kuat mereka? Juga, berapa banyak megalosaurus tingkat sembilan yang ada di setiap balapan? Mendengar tiga pertanyaan berturut-turut Luan, keempat megalosaurus gemetar dan saling memandang. Sejujurnya, informasi ini bukanlah rahasia di kalangan naga. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi para naga jika mereka mengungkapkannya. Namun, kebanggaan yang kuat dari para naga membuat mereka tidak mau mengatakannya. Terutama kepada manusia. Mereka sebenarnya diancam oleh manusia. Hal ini membuat mereka sangat marah hingga ingin bunuh diri. Namun, Luan tidak peduli dengan emosi atau apa yang mereka pikirkan. Melihat keempat megalosaurus semuanya terdiam, sosok Luan langsung menghilang dari tempatnya. Suara mendesing. Sosok Luan muncul di depan keempat megalosaurus dalam sekejap mata. Di antara empat megalosaurus, hanya dua megalosaurus yang hampir tidak bisa melihat sosok Luan. Dua lainnya hanya bisa melihat bayangan buram. Bahkan ketika mereka berada di puncaknya, mereka bukanlah lawan Luan. Sekarang mereka memiliki banyak udara dingin di tubuh mereka, kekuatan mereka kurang dari 30% dari puncaknya. Di mata Luan, keempat megalosaurus bukanlah ancaman sama sekali. Dia dengan mudah menghindari upaya serangan balik keempat megalosaurus dan langsung meninju kepala megalosaurus jantan. Bang! Megalosaurus segera terlempar dan menghantam tanah dengan suara keras. Ia langsung pingsan dan terluka parah. Ia tidak bisa bangkit dari tanah. Namun, sosok Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan cepat melewati tiga megalosaurus lainnya dan terbang ke puncak megalosaurus. Dia mengangkat tangannya dan segera, es sepanjang seribu kaki muncul di udara. Tepi dan sudut yang sangat tajam ditujukan ke megalosaurus di bawah. Jika es tersebut lepas kendali dan pecah, tidak diragukan lagi es tersebut akan langsung menembus tubuh megalosaurus dan membunuhnya di tempat. Tiga megalosaurus lainnya langsung panik saat melihat ini. Mereka dengan cepat berteriak pada Luan, tidak. Luan tentu saja tidak melepaskannya. Namun, matanya yang gelap juga melihat ketiga megalosaurus di kejauhan. Dia berkata dengan tenang, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Jika tidak, kamu hanya akan terluka sia-sia, atau bahkan mati. 2546 Di ruang bawah tanah yang dingin, es setinggi ribuan kaki menggantung di udara, mengarah ke megalosaurus yang tidak sadarkan diri di bawah. Selama Luan menarik kekuatannya, megalosaurus di bawah pasti akan mati. Ribuan kaki jauhnya, ketiga megalosaurus gemetar, dan wajah mereka menjadi semakin pucat. Serangan Luan barusan membuat mereka menyadari status mereka saat ini. Jika Luan ingin membunuh mereka, semudah membalik tangannya. Harga diri mereka sekali lagi rusak parah, terutama ketika mereka melihat teman mereka di bawah es. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan rekan mereka dibunuh oleh manusia. Itu akan menjadi penghinaan yang lebih besar terhadap harga diri mereka. Salah satu megalosaurus betina tidak dapat menahannya lagi. Dia meraung pada Luan seolah dia marah dan menyerah pada dirinya sendiri. Ada seratus ribu naga. Luan memandangnya, matanya yang gelap masih tanpa emosi saat dia berkata, lanjutkan. Dua megalosaurus lainnya memandang megalosaurus betina dengan kaget dan khawatir. Sejak megalosaurus betina berbicara, dia tidak berniat untuk berhenti. Dia meraung, ada 160 ribu naga di 16 suku bawah dan 40 ribu naga di 8 suku atas. Setiap suku memiliki sekitar 5 ribu naga. 100 ribu megalosaurus dan 5 ribu naga di 8 suku atas. Hal ini membuat Luan semakin mengerutkan kening, dan hatinya menjadi semakin berat. Faktanya, apakah itu suku teratas di Laut Selatan Ekstrim atau Aliansi Es dan Api, mereka telah memperkirakan jumlah naga. Menurut perkiraan Rajaki dan Liu Yi, jumlah naga seharusnya antara 40 ribu dan 70 ribu. Meskipun para naga terus-menerus bertarung satu sama lain, dan jumlah serta kekuatan mereka jauh lebih sedikit dari sebelumnya, para naga masih mendominasi dua Laut Selatan. Kekuatan seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Saat itu, perkiraan 40 ribu hingga 70 ribu mengacu pada jumlah megalosaurus dewasa. Yang disebut megalosaurus dewasa adalah istilah yang digunakan oleh para naga sendiri. Jumlah total mengacu pada megalosaurus dewasa, yaitu jumlah peringkat 6 ke atas. Jumlah peringkat 6 ke bawah tidak dihitung karena tidak bernilai banyak. Lanjutkan, kata Luan. Megalosaurus betina mengertakkan gigi. Dia tahu jika dia melanjutkan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan diketahui oleh suku lain. Tapi melihat es yang melayang di atas temannya, dia tidak tahan dengan ancaman dan tekanan. Setelah dua nafas, dia berteriak lagi, rata-rata ada 3 megalosaurus peringkat 9 di 16 suku bawah dan 6 megalosaurus peringkat 9 di 8 suku atas. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar. Jadi, bahkan matanya yang gelap sedikit bergetar. Menurut apa yang dikatakan naga raksasa ini, ada hampir 100 naga raksasa peringkat 9 di klan naga. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah guru surgawi tingkat ke-9 di seluruh aliansi sekte. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bahwa kekuatan tempur megalosaurus jelas tidak kalah dengan binatang eksotis teratas di wilayah laut paling selatan. Mereka tidak memasuki wilayah laut paling selatan hanya karena mereka dibatasi pada wilayah laut selatan kedua. Jelas tidak sulit bagi megalosaurus untuk membunuh Raja Buaya. Mengingat sulitnya melawan Raja Buaya, Master surgawi level 9 dari sekte jelas bukan tandingan para naga. Dengan kekuatan besar yang mencarinya kemana-mana, Luan merasakan hawa dingin di punggungnya hanya dengan memikirkannya. Kamu adalah naga dari klan langit terbakar. Setelah beberapa napas, Luan menarik napas ringan. Mata gelapnya menatap ketiga megalosaurus dan berkata dengan tenang, Kalau begitu, kamu harus tahu di mana markas klan kami berada di daratan. Mendengar perkataan Luan, ketiga megalosaurus langsung gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh saat mereka melihat ke arah Luan. Luan. Namun, hingga saat ini, tidak ada manusia atau binatang eksotik yang dapat mengancam Luan dengan niat membunuh. Luan sama sekali tidak peduli dengan kondisi ketiga megalosaurus. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan tenang, beritahu saya informasi ini, dan saya akan melepaskan Anda. Dalam mimpimu, megalosaurus jantan segera meraung. Bahkan jika kami mati di sini, kami tidak akan pernah memberitahu kalian informasi ini. Itu benar, megalosaurus betina lainnya juga meraung. Kamu ingin kami menyakiti lebih banyak naga. Bermimpilah. Mendengar auman kedua megalosaurus, mata Luan menyipit. Dia menoleh untuk melihat megalosaurus betina yang baru saja berbicara. Ditatap oleh mata gelap Luan, hanya dengan melihatnya saja akan memberikan tekanan yang sangat besar pada ketiga megalosaurus. Mata ini sepertinya memiliki kekuatan khusus yang menyebabkan hati ketiga megalosaurus perlahan-lahan runtuh. Megalosaurus betina segera memalingkan wajahnya dan menolak untuk melihat ke arah Luan. Pada saat yang sama, dia meraung, bahkan jika kamu membunuh kami semua, tidak peduli bagaimana kamu menyiksa kami, kami tidak akan pernah memberitahu kamu informasi ini. Raungan megalosaurus betina sangat keras. Suaranya dipenuhi kebencian dan niat membunuh terhadap manusia. Luan sedikit mengernyit. Melihat ketiga megalosaurus, dia dengan jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Di saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Luan. Inilah aura kematian. Ketika aura kematian dengan cepat memenuhi seluruh ruang es dan menelan seluruh ketiga megalosaurus, tubuh ketiga megalosaurus bergetar hebat. Baru sekarang mereka benar-benar memahami apa sebenarnya niat membunuh itu. Keputus asaan, rasa jijik, dan aura negatif yang tiada habisnya memenuhi mereka, membuat mereka begitu pesimis hingga ingin bunuh diri. Tak hanya itu, Luan tak henti-hentinya mengeluarkan aura kematian. Semakin banyak aura kematian memenuhi ruang tetap. Aura kematian yang semakin dahsyat membuat ketiga megalosaurus semakin putus asa. Tidak hanya itu, es yang tergantung pada temannya tiba-tiba bergetar. Jelas sekali, manusia ini siap melepaskan dan menggunakan es untuk membunuh temannya. Jelas sekali, ini adalah ancaman ganda dari manusia terhadap mereka. Yang terburuk adalah, mereka benar-benar tidak tahan. Ketiga megalosaurus benar-benar putus asa. Mereka bahkan berharap merekalah yang berada di bawah es agar tidak menderita kesakitan seperti itu. Selama mereka memberitahu lokasi markas klan mereka, manusia akan membiarkan mereka pergi. Tapi begitu mereka mengatakannya, markas klan mereka kemungkinan besar akan diserang dan dimusnahkan seperti klan Raja Buaya. Mereka tidak boleh menjadi orang berdosa seperti itu. Naga bisa saja saling membunuh bahkan memusnahkan klannya, namun mereka tidak boleh dipermalukan oleh pihak luar, terutama manusia. Mereka lebih baik mati daripada menundukkan kepala. Jadi, ketiga megalosaurus meraung hampir bersamaan. Raungan naga besar itu segera bergema di seluruh ruang es, tetapi raungan itu tidak dapat membantu mereka menerobos keputus asaan mereka. Itu hanya bisa mengungkapkan keputus asaan dan keengganan mereka. Lalu, mereka memilih kematian. Ketiga megalosaurus segera mengangkat tangan. Segera, lonjakan api yang kuat muncul di tangan mereka, dan mereka akan menusuk kepala mereka sendiri. Namun, pada saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba, tiga lampu putih meledak, bahkan lebih cepat daripada mereka mengangkat tangan, dan terus tiba di depan mereka. Bang, bang, bang. Cahaya putih langsung mengenai tubuh ketiga megalosaurus, dan ketiga megalosaurus langsung terdorong mundur sekitar seratus kaki. Kekuatan serangannya tidak lemah, dan ketiga megalosaurus sekali lagi terluka parah, tetapi juga berhasil mengalahkan upaya bunuh diri ketiga megalosaurus. Mereka tidak berhasil membunuh diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan membunuh, ini jelas menyelamatkan orang. Setelah ketiga megalosaurus berhasil dipukul mundur, mereka memandang manusia dikejauhan dengan kaget. Pada saat yang sama, mereka segera menyadari bahwa aura negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar memudar dengan cepat, dan segera hilang sama sekali. Ketika auranya menghilang, mentalitas mereka tiba-tiba menjadi lega, dan mereka terengah-engah seperti orang tenggelam yang berhasil diselamatkan. Mereka bertiga pucat seperti kertas, berkeringat banyak, dan memandang manusia dikejauhan dengan kebingungan di mata mereka. Ledakan. Es setinggi seribu kaki langsung runtuh, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ruang es. Pecahan es yang menari-nari di udara sangatlah indah, seperti ilusi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Megalosaurus jantan memandang manusia itu dan meraung sedih dan marah. Penghinaan karena tidak bisa mati bahkan setelah kematian membuat mereka merasa sangat marah. Luan tidak menjawab. Mata gelapnya bergerak sedikit, dan dalam sekejap, terjadi ledakan besar. Gemuruh. Enam es raksasa dalam jarak dua ribu kaki segera meledak, dan pada saat yang sama, tanah di segala arah juga meledak sepenuhnya. Tanah yang semula hanya seribu kaki di atasnya hancur total, dan cahaya terik matahari menyinari keempat Megalosaurus. Ketiga Megalosaurus tercengang, dan memandang manusia dikejauhan dengan kaget. Kamu boleh pergi sekarang, Luan memandang ketiga Megalosaurus dan berkata dengan tenang. Ketiga Megalosaurus gemetar, dan bertanya dengan kaget, kamu tidak akan membunuh kami. Luan tidak menjawab, tapi berkata dengan tenang, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan kepada para naga, seluruh naga. Ketiga Megalosaurus gemetar, dan Megalosaurus jantan bertanya, pesan apa? Jangan lakukan apapun pada manusia. Jika aku mengetahui bahwa naga membantai manusia seperti ras lain, aku akan menghancurkan tulang naga ke kaisaran dan tidak pernah membiarkan naga menemukanku. Mata gelap Luan dingin, dan dia berkata, jangan berusaha terlalu keras untuk menemukanku, suatu hari nanti, aku akan mengambil inisiatif untuk menemukan naga. 2547 Di reruntuhan besar, ketiga Megalosaurus menatap kosong ke arah Luan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Mengancam para naga dengan nyawanya sendiri, tidak ada yang mengira manusia ini akan begitu kejam. Namun, Luan tidak menunjukkan banyak emosi setelah mengatakan ini. Sepasang mata gelapnya memandang ketiga Megalosaurus di kejauhan dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Ketiga Megalosaurus gemetar. Salah satu Megalosaurus segera terbang menuju rekannya di reruntuhan di bawah, namun ia sangat berhati-hati selama penerbangan, khawatir Luan akan bergerak. Namun, ternyata Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menyaksikan ketiga Megalosaurus menyiapkan susunan teleportasi dan melarikan diri bersama rekan mereka. Setelah keempat Megalosaurus pergi, Luan juga harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Kalau tidak, tidak akan lama lagi tempat ini akan dipenuhi Megalosaurus. Luan mengangkat tangannya, dan susunan teleportasi murni dengan cepat muncul di tempatnya dan terbang menjauh. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Selama tiga hari berikutnya, Luan masih berkeliaran di benua itu, membunuh semua binatang aneh yang menyusup ke benua itu. Luan telah bertemu cukup banyak binatang mistik. Dia bahkan telah bertemu dengan enam binatang mistik tingkat delapan, belum lagi binatang mistik tingkat tujuh dan binatang mistik yang lebih lemah. Ia bahkan secara pribadi pergi ke kawasan pantai untuk menyelidiki situasi tersebut. Dari invasi binatang aneh hingga saat ini, situasi di wilayah pesisir telah banyak berubah. Sebagian besar binatang aneh yang bisa menyusup ke benua sudah masuk. Ada binatang aneh yang masuk dan keluar kawasan pantai. Tentu saja, ada lebih banyak binatang aneh yang memasuki benua itu daripada yang meninggalkan benua itu. Namun, bahkan jumlah binatang aneh yang memasuki benua itu sangat berbeda dibandingkan dengan pemandangan mengejutkan dari invasi skala besar. Namun, Luan pun tidak berani berlama-lama berada di kawasan pantai. Jika tidak, kemungkinan akan terjadi lebih banyak kecelakaan dibandingkan di benua ini. Pada malam hari, Luan tidak melanjutkan latihan di luar. Sebaliknya, dia kembali ke Ice Fire Union. Ketika dia memasuki kantor Liu Yi melalui susunan teleportasi, dia segera merasakan aura tidak stabil dari guru surgawi tingkat delapan. Luan, yang baru saja keluar dari formasi teleportasi, terkejut. Di depannya, hanya ada dua wanita di ruangan itu. Istrinya, Liu Yi, dan Su Yunyan. Benar, aura tidak stabil dari guru surgawi tingkat delapan berasal dari Su Yunyan. Luan tercengang. Dia ingat bahwa Su Yunyan sedang mengasingkan diri dan berkata dengan tulus, Selamat, Supervisor Su, karena telah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Luan selalu memanggil Su Yunyan, Supervisor Su. Mungkin karena dia terbiasa memanggilnya seperti itu di alian Silone Moon. Namun, di Ice Fire Union, Su Yunyan juga dipanggil, Supervisor Su, oleh banyak orang karena posisinya. Tidak salah memanggilnya seperti itu. Liu Yi dan Su Yunyan sangat senang melihat Luan kembali. Kembalinya Luan sangat kebetulan. Su Yunyan baru saja menerobos dan datang ke kantor Liu Yi ketika Luan menabraknya. Meskipun aura Su Yunyan tidak stabil, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan sejati. Paling-paling, dia membutuhkan dua hari lagi agar auranya benar-benar stabil. Terobosan Su Yunyan sangat penting bagi aliansi. Su Yunyan memiliki posisi penting. Jika dia bukan guru surgawi tingkat delapan, akan merepotkan baginya untuk melakukan banyak hal. Selain itu, Liu Yi ingin Su Yunyan menjadi perwakilan dari Ice Fire Union di masa depan. Tidak peduli apa, dia setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat delapan. Yunyan telah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Selanjutnya, kita harus mengambil tindakan. Liu Yi datang ke sisi Luan. Dia menatap Luan dan berkata dengan serius, Selanjutnya, saya akan membiarkan Yunyan terus menghubungi Li Fusi, yang membuka sekte tersebut. Guo Pingsian berkata bahwa ekspresi Li Fusi sangat mendesak akhir-akhir ini. Dia seharusnya khawatir tentang kerjasama dengan kami. Akan gagal. Saat Yunyan pergi lagi, kemungkinan besar dia akan memberitahu kita rencananya. Saat itu, kami akan mengambil keputusan melalui rencana. Oke, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, aura Su Yunyan sepenuhnya stabil. Guo Pingsian, yang untuk sementara menggantikannya, tentu saja tidak perlu pergi. Su Yunyan pergi ke markas besar aliansi untuk rapat. Biasanya, para tetua inti dari masing-masing sekte akan menghadiri pertemuan tersebut. Dengan kata lain, mereka semua adalah guru surgawi tingkat delapan. Ketika Su Yunyan muncul, semua orang terkejut. Pertama, karena mereka bertanya-tanya ke mana perginya Su Yunyan. Bagaimanapun, dia telah berubah dari cantik menjadi laki-laki. Semua orang merasa sangat menyesal. Kedua, mereka terkejut karena kekuatan Su Yunyan. Sekarang, mereka bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Su Yunyan telah mengasingkan diri. Segera, keempat sekutu memberi selamat kepada Su Yunyan, termasuk banyak sekte dalam sekte yin yang ilahi. Su Yunyan sangat populer. Bisa dikatakan itu karena penampilannya, tapi juga karena kepribadian Su Yunyan. Di sampingnya, Li Fusi, yang telah membuka gerbang gunung, menghela nafas lega ketika melihat Su Yunyan kembali setelah tujuh hari. Fisiok nomi Guo Ping Sian terlalu sempurna, jadi Li Fusi tidak berani berkomunikasi dengannya tentang masalah seperti itu. Saat ini, Su Yunyan tidak muncul. Ia bahkan menduga ada masalah komunikasi antara kedua belah pihak atau terbongkar. Sekarang, dia akhirnya bisa bersantai. Bagi Li Fusi, pertemuan ini sangat membosankan dan tidak berarti. Ketiga puluh satu keluarga harus melaporkan informasi mereka. Ketika pertemuan berakhir dan semua orang hendak pergi, Li Fusi segera mengirimkan pesan kepada Su Yunyan. Penatua Su. Suara Li Fusi jelas terdengar cemas. Aku punya rencana. Kenapa kita tidak mendiskusikannya? Mendengar perkataan Li Fusi, punggung Su Yunyan menghadap Li Fusi. Li Fusi tidak bisa melihat alis Su Yunyan yang sedikit berkerut. Kondisi Li Fusi persis seperti yang diperkirakan oleh ketua persatuan. Sepertinya pihak lain tidak punya niat baik. Su Yunyan hanya menjawab dengan satu kata, oke. Kemudian, tanpa menoleh, dia langsung memasuki susunan teleportasi dan pergi. Melihat ini, Li Fusi segera membuka susunan teleportasinya sendiri dan memasukinya. Delapan Benua Kuno, Kota Jejak Meteor Dua susunan teleportasi muncul di Meteor Trail City. Dua sosok keluar dari mereka. Mereka adalah Su Yunyan dan Li Fusi. Ketika Li Fusi melihat Su Yunyan, dia menghela nafas lega. Dia buru-buru menggenggam tangannya dan berkata, Selamat kepada Penatua Su atas terobosan Anda. Su Yunyan sedikit mengangguk. Dia tidak boleh terlihat terlalu dingin. Seperti sebelumnya, dia berkata, Apa rencana yang disebutkan oleh Tetuali? Seperti ini. Setelah penyelidikanku, aku akhirnya menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Fang Xuan. Ekspresi Li Fusi jelas terlihat gelisah. Dia buru-buru berkata, Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba pergi. Saya menyelinap ke kamarnya untuk mencari. Saya menemukan sebuah kotak tersembunyi di dalam ruangan. Sebenarnya ada sebuah buku yang disembunyikan di dalamnya. Itu mencatat semua yang terjadi sebelum dia memasuki Gunung Gat, termasuk urusannya dengan Sekte Guang Yu. Buku. Alis Su Yunyan berkerut. Dia berkata, Ceritakan padaku secara detail. Saat ini, mata Li Fusi berbinar. Dia berkata dengan penuh semangat, Sebenarnya, sebelum Fang Xuan memasuki Gerbang Gunung, dia selalu diam-diam didukung oleh Sekte Guang Yu. Terlebih lagi, Fang Xuan memiliki hubungan khusus dengan Su Kuming. Meskipun buku tersebut tidak menjelaskannya secara rincin, saya kira itu harusnya berhubungan dengan pengorbanan. Meskipun saya tidak yakin apakah itu pengorbanan spiritual, meskipun bukan, itu pasti akan menjadi pengorbanan yang sangat kuat. Itu akan mampu membuat Fang Xuan mematuhi semua pengaturan Su Kuming. Gerbang Gunung kami lemah. Kami selalu ingin menarik para ahli dari seluruh dunia. Fang Xuan bergabung dengan Gerbang Gunung kami adalah hal yang luar biasa. Dia memiliki potensi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Terlebih lagi, kepala Sekte kami adalah tertarik dengan kecantikannya. Semakin banyak Li Fusi berbicara, semakin marah dia. Sekarang, tampaknya Fang Xuan adalah anggota Sekte Guang Yu. Gerbang Gunung kami hampir menjadi anak perusahaan dari Sekte Guang Yu. Aku bahkan khawatir mereka akan membunuh kepala Sekte kita. Dengan cara ini, Fang Xuan berhak menjadi kepala Sekte. Gerbang Gunung kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Su Yunyan memandang Li Fusi. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak emosi di permukaan, hatinya sangat berat. Meskipun Li Fusi sangat ingin melihatnya, nada dan emosinya sangat penuh. Sangat sulit untuk melampiaskan amarah, apalagi jika melibatkan hal semacam ini. Mungkinkah kemampuan akting Li Fusi begitu bagus? Sejak kamu menemukan buku ini, kamu seharusnya menyerahkannya saja kepada kepala Sekte Chu. Mengapa kamu harus mencariku? Su Yunyan bertanya langsung. Percuma saja, Li Fusi berkata dengan marah. Tidak lama setelah saya mengeluarkan buku dari kotak hitam, buku itu terbakar dan terbakar. Seharusnya ada semacam susunan yang dipasang di dalam buku dan kotak hitam. Karena itu, saya takut sudah memperingatkan musuh. Oleh karena itu, saya ingin mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Penatua Su sesegera mungkin. Su Yunyan sedikit mengangguk. Dia akhirnya menanyakan inti masalahnya. Saya ingin tahu apa rencana Penatua Li. Pancing ular itu keluar dari lubangnya. Li Fusi mengertakan gigi dan berkata, aku akan memancing Fang Suan keluar dan meminta persatuan APS mengirim seseorang untuk membunuhnya. 2.548 Pancing Fang Suan keluar dan bunuh dia. Mendengar kata-kata Li Fusi, Su Yunyan mengerutkan kening dan berkata, apakah Penatua Li bercanda dengan saya? Aliansi APS kita tidak memiliki guru surgawi tingkat 9. Bagaimana kita bisa membunuh Fang Suan? Bukankah aliansi APS dekat dengan dua master surgawi tingkat 9? Li Fusi dengan cepat berkata, ada juga pangeran ki dari klan Macan Langit. Jika mereka bergabung, membunuh Fang Suan tidak akan sulit. Ekspresi Su Yunyan berubah menjadi serius dan dia berkata dengan serius, Tetua Li, orang-orang yang kamu bicarakan adalah teman-teman ketua aliansi kita. Mereka bukan anggota aliansi APS dan tidak memiliki kewajiban untuk bertarung atau mempertaruhkan nyawa mereka demi S. Aliansi APS, jika ini yang disebut rencana Anda, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Masalah Fang Suan bukanlah hal yang paling penting bagi kami, dan saya tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan itu, Su Yunyan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Li Fusi panik dan dengan cepat berkata, ada cara lain untuk memancing Fang Suan dan Su Keming keluar. Dengan cara ini, kita bisa membunuh semua musuh aliansi APS dalam satu gerakan. Gedebuk. Su Yunyan berhenti dan menoleh untuk melihat Li Fusi lagi. Apa maksudmu? Saat aku berkata untuk memancing ular keluar dari lubangnya, aku bermaksud memancing Fang Suan keluar sendiri. Dengan identitas dan statusku, tidak terlalu sulit untuk memancingnya keluar. Melihat Su Yunyan berhenti, Li Fusi dengan cepat berkata, tetapi saya pasti tidak bisa memancing Su Keming keluar, tetapi aliansi Master Lu bisa. Selama aku memberitahu Fang Suan bahwa aku telah menemukan tempat pengasingan aliansi Master Lu, Fang Suan dan Sekte Guang Yu pasti akan membunuh kita. Pada saat itu, Ice Fire Alliance dapat membunuh semua musuh dan dibenarkan. Bahkan jika aliansi Sekte bertanya, itu sepenuhnya masuk akal. Mengapa tidak melakukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali dan selamanya? Selama kita membunuh orang-orang ini, aliansi Master Lu akan dapat berkultivasi dengan damai dan tidak perlu khawatir tentang apapun di Sekte ini. Mendengar kata-katanya, ekspresi Su Yunyan berubah menjadi serius dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tetu Ali benar-benar tahu cara bercanda. Kita bahkan tidak bisa membunuh Fang Suan, jadi bagaimana kita bisa membunuh Guru Surgawi tingkat 49? Mengapa Penatuali tidak melakukannya sendiri? Misalnya, jika Anda meracuni Fang Suan, peluang keberhasilannya mungkin lebih tinggi. Mendengar penolakan pihak lain, hati Li Fusi berdebar kencang. Dia kehilangan kata-kata. Saya akan kembali dan memikirkan cara. Saya juga akan meminta Penatuali memikirkan cara yang lebih baik dan lebih tulus agar saya tidak membuang-buang waktu di sini, kata Su Yunyan. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, Su Yunyan mengaktifkan formasi teleportasi dan meninggalkan kota Starfire, meninggalkan Li Fusi sendirian dengan kerutan di wajahnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Setelah Su Yunyan kembali, dia mengulangi apa yang dikatakan Li Fusi. Mata Liu Yi sedikit menyipit. Dia harus mengakui bahwa kedua rencana Li Fusi di luar dugaannya. Master Aliansi, kata Su Yunyan, saya merasa saran Li Fusi sangat aneh. Liu Yi menatap Su Yunyan, yang berdiri di depan meja, dan berkata, ceritakan padaku. Rencana Li Fusi ini sepertinya untuk kebaikan kita sendiri. Selama kita bersedia meminta bantuan Yue Rong dan klan Macan Langit, rencana ini memang bisa dilaksanakan. Su Yunyan berkata, ketika saatnya tiba, seperti yang dia katakan, kita dapat membunuh Su Kuming, Fang Xuan, dan yang lainnya secara sah, menyelesaikan masalah untuk selamanya. Benar-benar tidak ada kekurangan dalam rencana ini. Itu benar. Jumlah master surgawi tingkat 9 di pihak musuh telah ditetapkan. Totalnya hanya ada empat. Mereka sama sekali bukan tandingan klan Macan Langit, apalagi Yue Rong. Jadi, Liu Yi bertanya. Jadi, Li Fusi mungkin benar-benar ingin menyingkirkan Fang Xuan. Su Yunyan, yang awalnya curiga, tidak dapat mengambil keputusan lagi. Dia hanya bisa mengatakan menurut pemahamannya sendiri. Jika Li Fusi benar-benar mencoba menyakiti kita seperti dugaan ketua aliansi, maka Su Yunyan ingin mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya melihat Liu Yi. Namun, Liu Yi terus menatap Su Yunyan dan terus bertanya, lalu apa? Su Yunyan terkejut. Dia tidak berani untuk tidak menjawab pertanyaan Liu Yi. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk mengikuti alur pemikiran ini. Sambil berpikir, dia berkata, kalau begitu, kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka bisa menang. Saat dia mengatakan ini, suara Su Yunyan menjadi semakin lembut. Ini karena bahkan dia tidak percaya bahwa jika klan macan langit mengambil tindakan, siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Melanjutkan, Liu Yi memandang Su Yunyan dan berkata, dalam keadaan apa pihak lain akan menang? Siapa musuh kita? Su Yunyan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh ketua aliansi. Namun, dia tahu bahwa ketua aliansi sedang memberi isyarat padanya. Mungkinkah, musuh sudah bergabung? Musuh macam apa yang bisa menekan klan harimau langit? Tiba-tiba, tubuh Su Yunyan bergetar. Dia dengan cepat berkata, Master aliansi, maksudmu Li Fusi telah menghubungi pasukan sekutu monster aneh itu? Itu benar. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, ini hanya salah satu kemungkinan. Selain kekuatan sekutu dari binatang aneh, ada kemungkinan lain, yaitu naga. Ketika Su Yunyan mendengar ini, dia segera menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin. Tidak hanya itu, Li Fusi ini juga bermasalah. Liu Yi melanjutkan, dari urayan Anda, Li Fusi ini tidak terlihat seperti seseorang dari Sekte Guangyu. Mengungkap informasi tentang Su Kuming dan Fang Xuan satu demi satu juga merugikan Sekte Guangyu. Ditambah dengan perubahan emosinya, sepertinya dia mencoba menarik kita ke dalam perangkap dengan cara apapun. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati Sekte Guangyu. Namun, karena Li Fusi berani mengatakan hal seperti itu, dia pasti sudah berkomunikasi dengan Sekte Guangyu dan bahkan Su Kuming. Su Kuming pasti menyetujui pernyataan dan tindakan ini. Liu Yi sedikit mengernyit. Dia berhenti dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya merasa Li Fusi ini juga bermasalah. Apakah Anda sudah selesai mengumpulkan informasi tentang dia? Ya, Su Yunyan mendengarkan analisis Liu Yi dengan penuh perhatian. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia segera berkata, saya akan mengambilnya sekarang. Tidak dibutuhkan. Liu Yi mengangkat tangannya dan berkata, saya hanya ingin tahu apakah orang ini memiliki kebiasaan keagamaan, atau apakah dia biasanya sangat dekat dengan Sekte Apikarma. Ketika dia mengatakan ini, tubuh Su Yunyan tiba-tiba bergetar. Dia jelas tidak menyangka Lik Master akan membicarakan hal ini. Mungkinkah Sang Lik Master berpikir? Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, Li Fusi jarang berinteraksi dengan Sekte Apikarma, tapi dia memang seorang Buddha. Liu Yi sedikit mengernyit. Sepertinya kebenarannya tidak jauh berbeda dengan dugaannya. Sebenarnya tidak sulit untuk menebaknya. Selama dia mendaftar semua musuh dari Ice Fire Alliance, termasuk musuh yang tersembunyi, dan menghubungkan musuh-musuh ini, akan lebih mudah untuk memikirkannya. Musuh tersembunyi seperti Sekte Suancong dan Sekte Surga tersembunyi. Kedua sekte ini sangat jujur akhir-akhir ini dan telah menunjukkan niat baik kepada aliansi APS. Bahkan Sekte Seribu Cahaya pun melakukan hal yang sama. Kemungkinan mereka bergerak secara diam-diam terlalu rendah. Satu-satunya kemungkinan adalah Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu telah bergabung. Hanya kedua sekte ini yang punya alasan untuk membunuh Luan. Tidak Mungkin Untuk Berubah Dari kelihatannya, Fang Xuan seharusnya menjadi anggota Sekte Guang Yu, dan Li Fusi mungkin bukan anggota Sekte Apikarma. Kemungkinan besar dia memiliki hubungan dekat dengan Sekte Apikarma, tetapi hatinya masih setia pada Sekte tersebut. Karena pertemuan Sekte Apikarma dan pengkhianatan Fang Xuan, Sekte Apikarma tidak memberitahu Li Fusi tentang kerjasama mereka dengan Sekte Guang Yu. Mereka ingin Li Fusi berpikir bahwa ini adalah rencana brilian yang dapat menyebabkan aliansi APS dan Sekte Guang Yu menderita kerugian. Paling tidak akan menyebabkan salah satu dari mereka menderita kerugian besar. Mungkin juga mereka bisa membunuh pengkhianat itu dengan pisau pinjaman. Di mata Li Fusi, selama rencana ini terlaksana, pasti tidak akan rugi. Li Yui bersandar di sandaran kursi dan menggunakan tangan rampingnya untuk menopang wajah cantiknya. Su Yunyan, yang berdiri di depannya, telah menunggu. Dia, yang mengagumi Lickmaster, sedang menunggu instruksi. Bagi orang pintar seperti Su Yunyan, meskipun dia mengagumi orang yang kuat, dia juga mengagumi orang yang lebih pintar. Oleh karena itu, dia sangat setia kepada Li Yui. Kali ini, Li Yui berpikir lama. Karena ini pada dasarnya adalah rencana musuh, jelas sekali bahwa Ice Fire Alliance dapat mengerahkan semua kekuatan yang mereka bisa tanpa rasa takut. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Ice Fire Alliance adalah menahan diri dan tidak bergerak. Namun, Li Yui bukanlah tipe orang yang tidak mau melakukan apapun. Setelah berpikir lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Yunyan lagi. Dia berkata, terus hubungi Li Fusi, tapi jangan setujui permintaannya. Ya, Su Yunyan mengangguk. 2.549 Empat hari kemudian, larut malam. Delapan benua kuno, puncak yang mencapai langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi cerah. Di istana puncak pencapaian langit, sosok Luan muncul setelah pilar cahaya menghilang. Benar, Luan datang ke sini untuk berkultifasi lagi. Kali ini ia berkultifasi selama tiga hari, namun hasilnya kurang ideal. Mungkinkah seperti yang dikatakan Lonemon, bahwa sebelum menjadi guru surgawi tingkat sembilan, akan sulit untuk melakukan lompatan kualitatif dalam memahami kekuatan bintang. Luan membuka matanya perlahan dan sedikit mengernyit. Kurangnya hasil membuatnya sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini, jadi dia bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, Luan berjalan ke tepi puncak pencapaian langit. Angin di sini masih dingin, jadi Luan tidak berani terbang ke sini. Melihat ke bawah, dia hanya bisa melihat lapisan awan tipis. Bahkan awan pun sangat jauh dari sini. Setelah itu, Luan melihat ke langit. Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, tanpa halangan apapun. Seolah-olah alam semesta yang luas ini lebih dekat dengannya daripada bumi. Terakhir kali dia merasakan perasaan ini adalah di puncak menara Star Evolution. Meskipun puncak menara evolusi bintang tidak setinggi puncak pencapaian langit, ketika Luan naik ke puncak menara, dia merasa seolah-olah bintang berada dalam jangkauannya. Itu bahkan lebih jelas dari sekarang. Ketinggian seperti apa yang bisa dia terbangkan? Luan berpikir dalam hati. Melihat langit malam yang tak berujung, dia benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk bergegas lebih tinggi ke langit malam. Sama seperti bagaimana dia ingin terbang turun dari puncak pencapaian langit, dia ingin mengetahui seberapa tinggi puncak kedua. Namun, Luan pada akhirnya menahan diri. Ia merasa salah satu dari kedua hal tersebut akan menjadi ancaman serius bagi hidupnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya sekaligus bermanfaat. Segera, Luan mengaktifkan susunan teleportasi dan meninggalkan puncak pencapaian langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di langit malam delapan benua kuno. Sosok Luan melayang melintasi langit malam, terbang di angkasa. Matanya merah saat dia mengaktifkan Realm of Demon Gods. Luan tidak menemui bahaya apapun, dan dia hanya melakukan ini demi kultivasi. Dia sering mengaktifkan alam dewa setan selama budidayanya. Dia bahkan akan mengaktifkannya bersamaan dengan tiga alam api suci. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ledakan, dia masih perlu berkultivasi. Luan tidak akan mengendur sama sekali. Saat mengaktifkan alam dewa iblis selama budidaya, Luan akan langsung mengaktifkannya hingga batasnya, atau bahkan sedikit melampaui batas, membiarkan dirinya terus beradaptasi dan mencoba mengendalikannya, sehingga meningkatkan batas kemampuannya. Pada saat yang sama, mengaktifkan alam dewa iblis akan sangat meningkatkan persepsi Luan, terutama persepsinya tentang aura negatif. Itu akan memberinya kemampuan untuk memprediksi bahaya saat bepergian. Sepanjang jalan, Luan mencari binatang buas eksotik kemana-mana. Namun, hewan eksotik kebanyakan tidur pada malam hari, sehingga tidak mudah untuk menemukannya. Hingga saat ini, Luan hanya menemukan beberapa binatang mistik tingkat rendah. Dia bahkan belum pernah bertemu satupun binatang mistik peringkat delapan. Aura kematian menyebar dan menutupi area yang luas. Luan merasakan sekelilingnya sambil memikirkan tentang hubungan dan perbedaan antara kekuatan astral dan roh. Sejak dia mulai mempelajari kekuatan astral, dia memikirkan pertanyaan ini. Dia memikirkannya, membalikkannya, memikirkannya lagi, dan membalikkannya lagi. Luan terus-menerus berdebat dengan dirinya sendiri, mencoba menemukan hubungan sebenarnya antara keduanya. Namun, tiba-tiba, tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera berhenti dan berdiri di udara, menoleh untuk melihat ke kiri di depannya. Matanya langsung menjadi sepasang mata gelap itu lebih gelap dari malam. Mata merahnya seperti bintang merah di kegelapan, lebih terang dari bintang di langit malam. Luan bahkan khawatir dia akan berhalusinasi. Namun, ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya ke kiri di depannya, perasaan itu menjadi lebih jelas. Itu tidak aneh, tapi, familiar. Aura familiar menyebar dari kiri di depannya, tapi itu membuat Luan semakin mengerutkan kening. Sepasang mata merahnya tampak berkedip. Aura kematian. Luan memiliki kekuatan kematian. Biarpun aura ini sangat jauh dan sangat lemah, dia pasti tidak akan salah. Namun, beruntung dia telah mengaktifkan alam dewa setan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan aura kematian yang samar-samar. Kemunculan aura kematian membuat Luan hanya memikirkan satu kemungkinan. Batu bulan merah gunung berdarah. Alis Luan terkunci sepenuhnya. Sebagai menantu Sengoku dan suami Yao, dia mempunyai kewajiban mutlak untuk mengumpulkan batu bulan merah gunung berdarah. Tidak peduli bahaya apa yang ada di depannya, dia harus pergi dan menyelidikinya. Segera, Luan bergerak dan mengubah arahnya, menuju ke kiri di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat jarak terus menyusut, persepsi aura kematian menjadi semakin jelas. Ketika aura kematian ini menjadi sangat jelas dan bahkan sedikit padat, Luan memperlambat kecepatannya. Dia menutup alam dewa iblis dan mencoba menahan auranya sebanyak mungkin. Di bawah perlindungan cincin abadi tersembunyi, dia bersembunyi sebanyak mungkin. Setelah dia terbang ke depan agak jauh, aura kematian akhirnya menjadi sangat pekat. Dengan kekuatan Luan saat ini, kematian sangat kuat. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, itu tetap sama. Di langit malam, Luan dengan cepat mengurangi kecepatannya dan turun dari langit, dengan cepat mendarat di tanah. Desir. Sosok Luan hampir diam-diam tergantung di atas rumput. Saat ini, dia berada di tepi hutan besar. Menurut perkiraan Luan, masih ada jarak dari sumber aura kematian. Namun, pasti di hutan ini, tidak salah lagi. Apalagi di bawah rindangnya pepohonan, di dalam hutan, aura kematian semakin terlihat jelas. Sepertinya tidak ada makhluk hidup di hutan ini. Namun dari penampakan tanaman tersebut, mereka tidak terpengaruh oleh aura kematian dalam waktu lama. Kalau tidak, tanaman ini pasti mati. Luan mencoba yang terbaik untuk bergerak maju secara diam-diam di dalam hutan. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia tetap memprioritaskan pertahanan diri. Di saat yang sama, dia diam-diam menyebarkan aura kematiannya sendiri, menggabungkannya dengan aura kematian di hutan. Dengan cara ini, meskipun ada orang atau binatang aneh di sini, mereka mungkin tidak dapat membedakan perbedaannya. Luan tidak bergerak maju dengan menginjak rumput, tetapi terbang ke depan pada ketinggian yang rendah. Aura kematian semakin kuat. Menurut pengalaman Luan sebelumnya, untuk bisa melepaskan aura kematian yang begitu besar, bahkan jika itu adalah batu bulan merah gunung berdarah, itu pasti bukan pecahan kecil. Dan jika dilepaskan oleh seseorang, setidaknya itu akan setara dengan kekuatan tahap akhir tingkat ke-8. Namun, jika hanya seperti ini, masih mudah untuk mengatasinya. Bagi Luan, itu bukanlah ancaman yang besar. Luan terus bergerak maju. Akhirnya, setelah berjalan maju dengan hati-hati dalam waktu yang lama, dia berhenti. Aura kematian di sini sangat kuat, bahkan bisa digambarkan sangat luar biasa. Luan berdiri dalam kegelapan, menyembunyikan dirinya dan melihat ke depan. Jika perkiraan Luan tidak salah, maka sumber aura kematian seharusnya berada seratus kaki di depannya. Namun, garis pandang Luan tidak melihat siapapun atau apapun. Hal ini membuat Luan semakin cemberut. Tiba-tiba, tubuh Luan gemetar, dan dia langsung melihat kerumput di bawah kakinya. Aura kematian keluar dari bawah tanah. Mata Luan sedikit terfokus, melihat ke tanah di bawah kakinya. Setelah merasakannya dengan cermat, dia tidak hanya menemukan aura kematian yang memancar dari bawah tanah, tetapi dia juga menemukan aura kekuatan lain. Namun, kekuatan-kekuatan ini lebih seperti semacam susunan. Mungkinkah batu bulan merah gunung berdarah berada dalam semacam susunan? Menebak tidak ada gunanya, Luan harus pergi ke bawah tanah untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, dia kini berada di atas rumput. Jika tidak ada orang atau binatang aneh di bawah, tidak apa-apa. Dia yakin bahwa dia bisa membuka susunan di bawah untuk mengetahuinya. Bahkan jika ada orang atau binatang aneh di bawah, dia masih bisa melakukannya jika kekuatan mereka tidak tinggi. Namun, jika ada guru surgawi tingkat 9 atau binatang aneh tingkat 9 di bawah, maka dia akan kehilangan nyawanya di sini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Luan tetap memutuskan untuk masuk ke dalam. Jika ada guru surgawi tingkat 9 atau binatang aneh tingkat 9, dia seharusnya sudah dikalahkan sekarang. Karena dia masih hidup, itu berarti kekuatan pihak lain belum mencapai level yang lebih tinggi dari miliknya. Mengambil nafas ringan, Luan segera memilih untuk bergerak. Kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya seakan tenggelam saat ia terbang lurus ke bawah menuju padang rumput. Namun masalahnya, rumputnya tidak berubah sama sekali, apalagi cekungan atau lubang yang dalam. Seluruh tubuh Luan seperti ilusi saat dia dengan cepat tenggelam dan menghilang ke dalam hutan. 2550 Di ruang lapisan kedua yang diciptakan sendiri, sosok Luan terus tenggelam. Meskipun kecepatan Luan tidak cepat, namun juga tidak lambat. Dia dengan cepat mencapai kedalaman ribuan kaki di bawah tanah. Di ruang lapisan kedua, Luan masih bisa melihat situasi sekitarnya dengan terus-menerus terhubung ke ruang nyata. Meskipun jangkauan persepsinya akan sangat berkurang dibandingkan keadaan normal, namun masih sangat aman, dan bahkan jika jangkauannya dikurangi, itu masih cukup besar. Terus-menerus terhubung ke ruang nyata, dan bahkan sedikit membuka pintu penghubung untuk membiarkan aura luar memasuki ruang yang diciptakan sendiri, Luan dapat dengan jelas merasakan aura kematian menjadi semakin intens. Bahkan guru surgawi level 7 tidak akan mampu menahan aura kematian tingkat ini, dan akan segera jatuh di bawah pengaruhnya. Jika batu bulan merah gunung berdarah ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu, begitu jatuh ke tangan manusia atau binatang aneh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah terus-menerus menggunakan persepsi spasialnya, Luan dengan cepat berhenti di kedalaman 2000 kaki. Aura kematian pada kedalaman ini adalah yang terkuat, dan akan melemah pada kedalaman yang lebih tinggi atau lebih rendah, menunjukkan bahwa sumbernya berada pada kedalaman ini. Dan dalam proses turunnya, Luan sudah merasakan aura formasi. Ini adalah jenis formasi defensif. Pertama, mencegah orang luar masuk, dan kedua, mencegah aura kematian di dalam menyebar keluar secara tidak hati-hati. Namun, formasi ini tidak dapat memblokir kekuatan aura kematian, dan hanya dapat dianggap meringankannya. Adapun Luan melewati formasi pertahanan, sebagian besar formasi pertahanan dibentuk berdasarkan ruang nyata, dan Luan masuk melalui ruang lapisan kedua yang diciptakan sendiri. Jika dia tidak ingin Luan, yang memiliki kemampuan spasial, masuk, ada dua cara untuk melakukannya. Cara pertama adalah formasi pertahanan juga memiliki ruang yang diciptakan sendiri untuk melawan Luan. Cara kedua adalah formasi itu sendiri akan mempengaruhi aturan ruang sebenarnya. Dengan cara ini, bahkan jika Luan masuk, dia tidak akan dapat terhubung ke ruang nyata. Jelas sekali, formasi ini tidak memiliki kemampuan seperti ini, sehingga Luan tidak hanya dengan mudah masuk, tetapi juga berhasil terhubung ke ruang nyata. Dia dengan cepat menggunakan persepsi spasialnya untuk melihat seluruh formasi dengan jelas. Setelah memahami semuanya, ekspresi Luan menjadi semakin bermartabat. Ini adalah formasi besar yang panjang dan lebarnya 3.000 meter. Di tengah formasi ada sebuah platform setinggi 2.000 meter. Di bagian atas peron ada sebuah kapal yang kuat, dan di atas kapal itu ada sebuah batu yang lebarnya sekitar 2 kaki. Luan jelas tidak salah. Batuan ini adalah Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Luan telah melihat begitu banyak Batu Bulan Merah Gunung Ikan dan bahkan pergi ke istana tempat guru abadi mengumpulkannya. Dia sangat akrab dengan aura Batu Bulan Merah Gunung Ikan. Batu Bulan Merah Gunung Berdarah tidak hanya kuat, tetapi juga tidak kecil. Panjangnya sekitar 1 kaki, meski bukan yang terbesar yang pernah dilihatnya, ia tetap berada di 3 besar. Di bawah bagian tengah platform tinggi, yang berada seribu kaki di atas tanah, ada darah di mana-mana. Benar sekali, genangan darah besar yang tingginya ratusan meter dan lebar ribuan meter menutupi seluruh dasar formasi. Bau darah yang sangat pekat dan bau kematian menyatu, membentuk bau yang memuatkan. Jika orang luar merasakan aura di sini, meskipun hanya sedikit, mereka pasti akan memuntahkannya. Selain platform tinggi dan genangan darah yang sangat besar, di ketinggian yang lebih tinggi dari platform tinggi, ada 8 orang yang duduk bersila dan melayang di udara. 8 di antaranya terletak di 8 arah berbeda, dan masing-masing berada pada jarak yang sama dari platform tinggi. Kedelapan orang itu memejamkan mata, tetapi kekuatan terus mengalir keluar dari tubuh mereka. Dari tingkat kekuatan yang mengalir, seseorang dapat dengan jelas menilai kekuatan 8 orang ini. Tanpa kecuali, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 8. Kekuatan-kekuatan yang mereka 8 keluarkan persis sama. Hampir tidak ada perbedaan kekuatan. Mereka semua bergegas menuju platform tinggi, melonjak ke ketinggian 300 kaki di atas genangan darah. Kekuatan-kekuatan memang disengaja, tapi keseimbangan kekuatan adalah kebutuhan bagi sebagian besar formasi, jadi tidak mengherankan. Yang benar-benar mengejutkan Luan adalah atribut dari 8 orang ini. Benar sekali, atribut 8 orang ini persis dengan 8 atribut dasar. Setiap orang menggunakan kekuatan atribut yang sangat murni untuk bergegas menuju platform tinggi, dan platform tinggi ini sebenarnya mampu menyerap kekuatan 8 atribut dasar pada saat yang sama tanpa meledak. Luan, yang berada di ruang penciptaan, dapat dengan jelas merasakan semua ini, dan alisnya berkerut. Sejujurnya, meskipun ke 8 orang ini semuanya berada di puncak level 8, bagi Luan saat ini, mereka tidak layak untuk ditakuti. Saat ini, dia bisa keluar dari ruang penciptaan dan membunuh 8 orang ini di tempat, lalu mengambil batu bulan merah gunung berdarah dan meninggalkan tempat ini. Namun, Luan tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia terus bersembunyi di ruang penciptaan tanpa bergerak. Benar, dia ingin tahu apa yang orang-orang ini coba lakukan. Apa gunanya kumpulan darah, platform tinggi, dan 8 atribut dasar. Hubungan dan perubahan seperti apa yang terjadi dengan batu bulan merah gunung berdarah. Di bawah, kekuatan 8 orang terus mengalir ke platform tinggi, dan setelah 20 napas penuh, akhirnya terjadi perubahan bertahap. Kolam darah secara bertahap mulai bergejolak, tapi ini bukan pengadukan biasa. Sebaliknya, ia melonjak menuju platform tinggi dengan cara yang sangat teratur, seperti denyut nadi, denyut demi denyut. Setelah gelombang darah melonjak ke platform tinggi, warna platform tinggi berangsur-angsur pada saat yang sama, penyerapan 8 atribut dasar menjadi lebih hirup pikuk, dan bahkan tampaknya secara aktif menarik keluar tubuh 8 guru surgawi. Pada saat yang sama, batu bulan merah gunung berdarah setinggi satu kaki di puncak platform tinggi akhirnya berubah. Itu bersinar redup, memancarkan cahaya dengan aura kematian. Segera, karena semakin banyak dari 8 atribut dasar yang diserap, dan kumpulan darah terus berputar, batu bulan merah gunung berdarah di puncak platform tinggi menjadi semakin terang, mengumpulkan lebih banyak energi. Namun, Luan merasakan aura yang dipancarkan batu bulan merah gunung berdarah sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun sebagian besar adalah energi kematian, ada juga banyak kekuatan atribut yang jelas bercampur dengan energi kematian. Kekuatan atribut ini sepertinya membungkus energi kematian sebanyak mungkin, membentuk keadaan khusus. Namun, justru karena pencampuran 8 atribut dasar dan energi kematian maka vitalitas 8 atribut dasar dengan cepat dihilangkan, hanya menyisakan energi kematian. Apa yang mereka lakukan? Luan memperhatikan dengan tenang dari ruang lapis kedua. Akhirnya, ketika batu bulan merah gunung berdarah menjadi sangat terang, 8 guru surgawi di langit berhenti pada saat yang bersamaan. Segera, seluruh genangan darah surut, dan genangan darah yang kedalamannya seribu kaki sekarang menjadi kurang dari 40 kaki. Wajah ke-8 guru surgawi jelas pucat, karena mereka menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, batu bulan merah gunung berdarah masih bersinar terang. Setelah menyerap begitu banyak energi, batu bulan merah gunung berdarah memancarkan aura yang menakutkan. Jelas sekali, 8 guru surgawi tidak berani mendekati batu bulan merah gunung berdarah secara langsung. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkumpul dan melepaskan kekuatan mereka untuk membentuk susunan kecil khusus. Susunan ini memiliki kekuatan fisik dan spiritual, dan menyelimuti kedelapannya. Seolah-olah mereka takut ditarik ke dalam jurang oleh aura kematian, mereka dengan hati-hati mendekati batu bulan merah gunung berdarah. Akhirnya, mereka berdelapan tiba di depan batu bulan merah gunung berdarah. Melihat batu itu, mereka berdelapan agak bersemangat, tapi jelas ada juga ketakutan. Salah satu dari mereka berkata kepada tujuh orang lainnya dengan suara yang dalam, sudah waktunya kita menyerap energinya. Tubuh semua orang bergetar, dan mereka saling memandang, tapi tidak ada yang bergerak. Melihat hal itu, orang tersebut bertanya lagi, siapa yang mau duluan. Namun, delapan orang di antaranya tidak berinisiatif berbicara. Semua orang saling memandang, dan terlihat jelas bahwa mereka sangat takut dengan batu bulan merah gunung berdarah. Akhirnya, setelah sekitar sepuluh nafas, salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, aku pergi dulu. Tujuh orang lainnya mendengar ini dan segera menoleh untuk melihat. Di saat yang sama, mereka semua menghela nafas lega. Kita harus tahu bahwa kecerobohan sekecil apapun dalam menyerap energi akan menimbulkan masalah, dan masalah tersebut dapat menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa. Apakah energi di dalamnya stabil atau apakah susunannya akan berhasil kali ini? Ini semua adalah faktor yang tidak pasti. Orang itu keluar dari ketujuh orang itu dan maju ke depan, berdiri tepat di depan batu bulan merah gunung berdarah. Faktanya, dia juga sangat khawatir. Dia mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan menguatkan dirinya untuk langsung mengulurkan tangannya ke arah batu bulan merah gunung berdarah. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh surga. Dia tidak percaya sesuatu akan terjadi padanya hari ini. Bang! Dalam sekejap, mereka berdelapan tercengang karena tangan yang memegang batu bulan merah gunung berdarah itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari orang yang berada tepat di seberang batu bulan merah gunung berdarah. Biarkan aku yang melakukannya, Luan memandang mereka delapan dan berkata dengan dingin. Terima kasih telah menonton!